Wiro Sableng 025 Cinta Orang-Orang Gagah Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episode, Cinta Orang-Orang Gagah Saat itu menjelang Fajar menyingsing Kesunyian derobek oleh suara tawa bergelak seseorang Orang ini tengah berlari cepat ke jurusan timur Jelas suara tawanya bukan tawa sembarangan Bukan saja mengejutkan burung-burung serta binatang-binatang lain yang tengah tertidur nyenyak dalam pelukan udara dingin Tetapi juga menggetarkan tanah pada tempat-tempat yang dilajuinya Begitu cepat manusia ini berlari hingga dalam waktu singkat dia sudah menempuh jarak ratusan tombak Suara tawanya masih juga terus mengumandang Dilain saat di ufuk timur merambas sinar terang tanda matahari telah terbit menyembuhkan diri Tanda malam telah berganti dengan siang Orang itu hentikan larinya Dibasahinya mukanya dengan air rembun yang menempel pada dedaunan di sekitarnya Setelah merasakan kesegaran maka dia meneruskan perjalanan kembali Seperti tadi lagi-lagi berlari sambil mengumbar tawa Namun sekali ini suara tawanya tidak berlangsung lama Dua bayangan hijau berkelebat Satu teguran yang hampir merupakan bentakan lantang terdengar Singgar manik Gerangan apakah yang membuatmu pagi-pagi begini demikian Gembiranya orang yang lari sambil tertawa hentikan jari dan memandang ke depan Begitu melihat dua manusia berjubah hijau yang berdiri sepuluh langkah di hadapannya Bergetarlah hatinya Perasaannya serta merta jadi tidak enak Dua orang berjubah hijau itu adalah dua berah mana kembar dari Bali yang dikenal dengan julukan sepasang kobra dewata Jubah mereka yang hijau, kepala yang botak plontos ditambah muka yang lebar Serta tampang-tampang yang tidak sedap untuk dipandang Membuat keduanya benar-benar hampir menyerupai dua ekor ular kobra yang angker Siapa tokoh silat di Jawa Timur yang tidak kenal dengan dua manusia yang menguas airimba persilatan di pulau dewata ini? Mereka bukan dari golongan baik-baik Inilah yang membuat orang tadi hakni Singar Manik merasa tidak enak walau dia sendiri bukan pula tergolong manusia bersih dan baik Setelah berbasa basi dan menjura pada kedua orang itu Singar Manik lantas berkata Di pagi begini bertemu dengan sepasang kobra dewata sungguh merupakan hal yang tidak terduga Satu kehormatan bagiku kalian mau menegur bertutur cakap Hendak kemanatkah kalian berduanya kagandring Orang tertua dari sepasang kobra dewata rangkapkan tangan di muka dada Sambil mengulung senyum dia berkata Angin kegembiraan mulah yang agaknya telah membawa kami kemari Coba kau terangkan apa yang begitu mengembirakanmu hingga tertawa bergelak sepanjang jalan? Ah, sebenarnya tidak ada apa-apa Menjawab Singar Manik Hatinya semakin tidak enak Aku tertawa karena menurutku hidup dengan tawa gembira bisa mendatangkan kebahagiaan Betul sekali menyahuti orang kedua dari sepasang kora dewata yaitu Nyokap Putubayan Tetapi kami mendapat firasat bahwa kegembiraanmu kali ini bukan kegembiraan biasa Terangkanlah Bagi sedikit kegembiraanmu itu pada kami berdua Singar Manik coba tersenyum Jika kalian memang ingin bergembira Mari ikut ke tempat kediamanku biar ku jamu makanan dan minuman yang enak-enak Dan kalau kalian butuh perempuan cantik untuk hiburan Tak usah khawatir Katakan saja kalian mau yang bentuk Bagaimana aku Singar Manik Pasti menyediakannya Nyokap Gantring Mendehem beberapa kali sedang Nyokap Putubayan hanya menyeringai Airh, undanganmu sungguh patut untuk diterima Hanya sayang kami tak punya waktu banyak Karenanya ku harapka sudi membagi kegembiraanmu di sini saja sobatku Singar Manik Singar Manik coba sembunyikan rasa kagetnya sambil berkata Kegembiraan apakah yang mustiku berikan di sini Kau ini ada-ada saja sobatku Nyokap Gantring Ah, aku akupun tidak punya banyak waktu Singar Manik menjura dalam-dalam lalu siap untuk meninggalkan kedua orang itu Tetapi Nyokap Putubayan cepat bergerak menghadangnya Seraya berkata, kenapa musti terburu-buru Singar Manik Siang masih jauh Lagi pula pembicaraan kita belum selesai harap maafkan aku sobat-sobatku Aku musti cepat kembali ke tempat kediamanku Ada seorang tamu yang bakal datang Nyokap Putubayan kembali menyeringai lalu bertanya Apakah tamumu itu pemilik tusuk kundai mustika yang kau curi dan sekarang berada di balik pakaianmu Tanda seru kini Singar Manik tak dapat lagi menyembunyikan perubahan air mukanya Meskipun demikian dia masih menjawab Nyokap Putubayan, aku tidak mengerti Kau ini membicarakan soal apakah Nyokap Putubayan tersenyum jumawa Sambil rangkapkan sepasang tangan di depan dada dia lalu berkata Seminggu lalu kami ketahui kau berada di sekitar danau jembangan Kau telah mencuri sebentuk tusuk kundai dari tempat kediaman tokoh silat yang bergelar si pemusnah iblis Tusuk kundai itu bukan benda sembarangan Merupakan satu senjata mustika sakti Sejak lama kami dengar kau adalah seorang pencuri lihai yang suka mencuri dan mengumpulkan barang-barang curian itu Terutama benda-benda mustika Apalagi berupa senjata pasti jadi incaranmu Sekarang perlihatkan pada kami tusuk kundai itu Singar Manik geleng-geleng kepala sambil bergecap Pendengaran dan penglihatan kalian benar-benar tajam luar biasa Memang satu minggu lalu aku berada di danau jembangan Aku berniat hendak mencuri tusuk kundai yang kau katakan itu Namun maksudku tidak kesampaian Si pemusnah iblis terlalu tinggi ilmunya Dia memergokiku Untuk melawannya aku mana punya kemampuan Daripada mendapat selaka lebih baik mengundurkan diri Lain hari jika angin baik aku akan berusaha lagi mendapatkannya Kalau kalian mau ikut sama-sama hatiku akan senang sekali Nah puaskah kalian atas keteranganku ini puas? Puas sekali Sahut nyokap putubayan Lalu saudaranya menimpali juga puas sekali melihat kecerdikanmu Tapi jangan harap kau bisa menipu sepasang kora dewata dengan kecerdikanmu itu Singar Manik Keluarkan tusuk kundai itu Berikan padaku Lekas Jangan berani berbohong habis berkata begitu nyokagandring ulurkan tangannya Nyokagandring Apakah aku harus bersumpah untuk meyakinkan bahwa aku betul-betul belum berhasil mendapatkan tusuk kundai mustika itu bersumpah? Bagus juga Tapi jangan bersumpah pada dewa atau Tuhan Bersumpahlah pada setan Ayo serahkan senjata mustika itu padaku sebelum aku kehilangan kesabaran Ada suara nyokagandring mengandung hawa ancaman Singar Manik terkesima sesaat Dia menimbang-nimbang Untuk mengikuti kemauan sepasang kobra Dewasa itu terlalu berat baginya Sebaliknya tidak mengikuti berarti melawan yang pasti disusul dengan terjadinya bentrokan Menghadapi sepasang kobra dewata yang terkenal hebat itu bukan satu hal yang mudah Tiba-tiba nyokagandring mendengus Matanya yang besar memandang garang pada singar Manik Kedua kakinya merenggang sedang sepasang tangannya yang tadi mendekat di dada perlahan-lahan bergerak diturunkan Ku hitung sampai tiga Jika tusuk kundai itu tidak juga kau serahkan Maka bersiaplah untuk mampus nyokagandring Dengar dulu keteranganku Satu nyokagandring mulai menghitung Benda itu benar-benar tak ada padaku Dua aku bersumpah Tiga singgar Manik bersurut mundur Nyokagandring membentak buah selalu hantamkan tangan kanannya ke arah singgar Manik Serangkum angin deras datang menyambar Singgar Manik cepat menyingkir seraya berseru Antara aku dan kalian tak ada silang sengketa Kenapa menyerang aku sejahat ini? Mus serangkum angin lagi menyapu ganas Kali ini datang dari samping Untuk kedua kalinya singgar Manik melompat dan berhasil selamatkan diri Adiku mari kita back pelajaran pada pencuri penipu ini Seru nyokagandring Bersama nyokap putubayan maka dia pun kembali menyerbu singgar Manik Menghadapi satu saja dari sepasang kobra dewata sudah merupakan hal yang sulit bagi singgar Manik Apalagi melawan keduanya sekaligus Terpaksalah dia harus bertindak cepat dan hati-hati Sekali salah gerakan atau salah langkah Tak ampun lagi serangan lawan pasti akan mencelakakannya Bahkan mungkin membunuhnya Sambil berkelebat mengelak singgar Manik Tiada hentinya berteriak agar sepasang kobra dewata menghentikan serangan Namun dua berah mana berjubah hijau ini tidak ambil peduli Malah mereka semakin memperhebat serangan masing-masing Hingga setelah bertahan susah payah selama delapan jurus singgar Manik mulai tampak tergesak Dua kali pukulan keras nyokagandring bersarang di tubuh singgar Manik Lalu satu jotosan nyokap putubayan menghantam rusuknya pula Singgar Manik tampak terhuyung-huyung Keningnya mengerenyit menandakan dia tengah menahan rasa sakit yang amar sangat Salah satu hantaman nyokagandring tadi telah membuat tubuhnya terluka di bagian dalam Jika dia bertahan terus, cepat atau lambat maut pasti akan merenggut nyawanya Karenanya singgar Manik sedapat mungkin berusaha mengintai kelengahan lawan Agar dapat menerobos keluar dari kurungan mereka lalu melarikan diri Singgar Manik lepas dua pukulan tangan kosong yang dasyat ke arah kedua lawannya Lalu susul dengan serangan senjata rahasia Sepasang kobra dewata melompat jauh untuk mengelakan pukulan sedang untuk menangkis serangan senjata rahasia Mereka kebutkan lengan jubah hijau masing-masing hingga senjata rahasia itu mental berantakan Gerakan-gerakan lawan inilah yang memang ditunggu Singgar Manik Melihat adanya kesempatan tanpa tunggu lebih lama pencuri kelas kakak ini segera putar tubuh dan kabur Namun sepasang kora dewata bukan manusia-manusia kemarin Dari gerakan yang dibuat lawan mereka sudah maklum apa yang sedang direncanakan Singgar Manik Karenanya begitu lawan ambil ancang-ancang untuk kelarikan diri Nyoka Gandring dan Putubayan cepat berkelebat menghadang Melihat dirinya dihadang begitu rupa hingga gagal kabur Dengan penasaran Singgar Manik lepaskan satu pukulan ke batok kepala Nyoka Gandring Sambil mendengus yang diserang menangkis dan balas menjotos Dua kepalan beradu mengeluarkan suara keras Singgar Manik terpekik Tubuhnya terdorong sampai empat langkah dan ketika diperhatikan tiga jari, tangan kanannya telah lancur Di depannya sebaliknya Nyoka Gandring tegak sambil tolak pinggang dan menyeringai mengejek Masih juga kau belum mau menyerahkan tusuk kundai itu dengus Nyoka Gandring Manusia ketarat Kalau kau mau kaan benda itu, ini kau ambillah selesai Berkata begitu Singgar Manik mengeruk kebalik pakaian Sesaat kemudian sebuah benda, yakni sebuah tusuk kundai dari perak berbentuk sederhana berada dalam genggamannya Dengan mengandalkan tusuk kundai ini sebagai senjata dia pun menyerang Nyoka Putubayan Sinar putih yang disertai angin panas menyembur dari tusuk kundai Nyatalah benda yang biasanya menjadi hiasan di kepala perempuan itu bukan benda biasa, tetapi sebentuk senjata Karena kesaktiannya inilah sepasang kobra dewata menginginkannya Ingin merampas dari Singgar Manik yang mereka anggap sebagai pencuri dan penipu besar Nyoka Putubayan yang sudah maklum kehebatan tusuk kundai itu tak ayah lagi cepat menyingkir sambil kebutkan lengan jubahnya Sebaliknya Singgar Manik tidak tinggal diam Dia teruskan serangannya dengan membalikan metel, tusuk kundai ke arah tangan lawan Berat, lengan jubah hijau Nyoka Putubayan robek besar di renggut bagian runcing tusuk kundai Nyoka Putubayan sendiri merasakan lengannya menjadi milu panas Masih untung hanya lengan jubahnya saja yang robek Jika daging tangannya sampai kena atau terluka oleh senjata itu yang kabarnya menyerap racun jahat Miscaya celakalah dirinya Adikku hati-hati Nyoka Gandring memberi ingat Bangsat pencuri senjata itu tak usah kita takutkan Tapi terhadap tusuk kundai itu kau harus waspada Singgar Manik yang melihat kejirihan lawan tertawa mengejek Jika kalian sudah tahu kehebatan tusuk kundai ini mengapa tidak lekas-lekas minggat dari sini? Apa kalian tunggu sampai benar-benar kena ku celakai Singgar Manik? Jangan keliwat sombong teriak Nyoka Putubayan Coba kau terima pukulanku ini habis berkata begitu Nyoka Putubayan hantamkan tangankannya ke depan Angin laksana badai mengebubu ke arah Singgar Manik Ketika merasa tubuhnya tergetar hebat bahkan hampir roboh oleh angin pukulan lawan Singgar Manik Serta mertasap bukan tusuk kundai yang dipegangnya ke depan Hebat! Angin pukulan orang kedua dari sepasang kobra dewata itu musnah Kejut Nyoka Putubayan bukan kepalang, juga kakaknya ketika menyaksikan kejadian itu Pukulan yang barusan dilepaskannya adalah pukulan kobra sakti mematuk Merupakan salah satu pukulan simpanannya Dia bersama kakaknya telah meyakini ilmu pukulan itu selama bertahun-tahun Ternyata sanggup dibikin punah oleh tusuk kundai kecil itu Menyadari kehebatan tusuk kundai perak itu Semakin keraslah hasrat sepasang kobra dewata untuk memilikinya Keduanya saling kedipkan mata memberi isyarat Lalu didahului dengan bentakan-bentakan nyaring mereka menyerbu Satu datang dari samping kiri, satunya lagi dari sebelah kanan Singgar Manik hantamkan tusuk kundainya pada Nyoka Putubayan yang menyerang lebih dulu dan lebih dekat di hadapannya Sebelum serangannya sampai berahmana dari Bali ini tahu-tahu sudah lenyap dari pemandangan Bersamaan dengan itu dari samping menderu angin pukulan kencang luar biasa Sekali ini kembali Singgar Manik rasakan tubuhnya tergoncang keras hendak roboh Segera diakiblatkan tusuk kundai perak ke samping Namun satu pukulan telak menghantam pergelangan tangan kanannya hingga tulang lengannya patah Dan tusuk kundai yang tadi dipegangnya terlepas mental Singgar Manik menjerit kesakitan Dia melompat untuk menyambar tusuk kundai yang mental di udara dengan tangan kiri Namun tubuhnya segera terbanting ke belakang begitu satu jotosan melanda dadanya dengan keras Lelaki ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi Dengan mengandalkan kepandainya dia berjumpalitan dan cepat berdiri sambil pasang kuda-kuda baru Namun dadanya sudah terlanjur sakit Tenggorokannya terasa panas Sesaat kemudian darah kental mengalir keluar dari selah bibirnya Memandang ke depan dia lihat nyokap putubayan sudah berhasil menguasai tusuk kundai perak itu Singgar Manik kata nyokap putubayan seraya acungkan tusuk kundai di tangan kanannya Kami sepasang kobra dewata masih punya rasa kemanusiaan terhadapmu Berlalulah dari hadapan kami sebelum kami berubah pikiran dan minta nyawamu Singgar Manik semihurkan darah dan ludah dari mulutnya Sialan, kau tunggu apa lagi? Dikasih hidup malah menantang Hardik nyokap gandering Bangsat kerta Singgar Manik Aku mengadu jiwa dengan kalian lalu Singgar Manik menyerang ke depan Manusia tolol teriak nyokap gandering Benar-benar minta mampus berseru nyokap putubayan seraya tusukan tusuk kundai di tangan kanannya Tanpa bisa mengelak Singgar Manik keluarkan jeritan panjang Tusuk kundai menghantam tepat di keningnya hingga berlubang dalam dan darah mengucur Lelaki ini menjerit sekali lagi lalu tubuhnya terputar ke samping dan roboh tak berkutik lagi Mati dengan meti melotot Nyokap putubayan sekatusuk kundai yang bernoda darah dengan ujung lengan jubahnya Dia perhatikan Singgar Manik sebentar lalu meludah dan berkata Diberi ampun minta racun Diberi hidup minta mampus orang kedua dari sepasang kobra dewata ini memberi isyarat pada kakaknya Kedua berahmana itu kemudian berkelebat tinggalkan tempat itu Di atas tempat tidur rotan itu duduk bersilah seorang tua bermata buta Kedua kakinya buntung sebatas lutut sedang kedua tangannya dirangkapkan di muka dada Kepalanya menghadap lurus-lurus ke pintu pondok yang terbuka Rambutnya yang putih melambai-lambai ditiup angin yang datang dari arah danau Hentikan tangismu lestari Tiba-tiba orang tua ini berkata dengan nada keras Sampai kiamat kau menangis benda yang hilang itu tak bakal bisa kembali Darah berbaju putih yang duduk sesengguhkan di depan si orang tua menyusut air matanya dengan tepi pakaian Bibirnya bergetar dan tubuhnya bergoncang menahan tangis yang seperti hendak meledak Tusuk kundai itu bukan benda biasa lestari Kau tahu hal itu berkata lagi si orang tua Sekali ini lestari menyahuti dengan suara gemetar Saya tahu yang Saya tahu semua salah saya Saya bersedia dihukum untuk kelalaian ini Benda itu bukan hanya merupakan senjata sakti Tapi juga sebagai tanda perjodohanmu Kini ketika aku pergi tusuk kundai itu lenyap Amblas dicuri orang Dan kau tidak tahu siapa pencurinya orang tua berambut putih itu Diam sesaat lalu meneruskan kata-katanya Bagaimana aku mesti mempertanggungjawabkan nanti pada Sinto Gendeng Tusuk kundai parak itu diberikannya padaku dua tahun yang lalu Sebagai tanda persetujuan ikatan jodohan taramu dengan murid tunggalnya yaitu Wiro Sableng Pemuda sakti bergelar pendekar Kapak Maut Nagwageni 212 Ayo, coba kau katakan bagaimana aku mesti mempertanggungjawabkannya Jika saja kedua kakiku ini tidak buntung Pasti sudah sejak lama aku meninggalkan pondok Gua mengejar pencuri laknat itu yang saya yang salah ini yang akan pergi mencari benda yang hilang itu Lestari membuka mulut saya tak akan kembali sebelum dapat Orang tua itu usap-usap dagunya Dia tengah menimbang-menimbang Akhirnya dia berkata, terserah padamu apapun yang bakal kau lakukan Kau boleh pergi Kuharap kau dapat menemukan tusuk kundai itu kembali Kalau tidak, aku tak tahu lagi bagaimana menghadapi Sinto Gendeng nanti Gadis bernama Lestari berdiri Dia masuk ke dalam sebuah kamar Ketika keluar sudah berganti pakaian Kini dia menggunakan pakaian merah ringkas Di pinggangnya tergantung sebilah pedang merah Rambutnya yang tadi panjang tergerai kini diikat buntut kuda Meski wajahnya murung dan kedua matanya merah habis menangis Namun kecantikannya masih terlihat jelas Eh yang, saya sudah siap untuk berangkat Katanya pada si orang tua Orang tua itu mengangguk dan memberi isyarat agar gadis itu datang mendekat Sambil menepuk-nepuk bahu Lestari dia berkata Pergilah Lekas kembali jika tusuk kunde itu kau temukan Baik yang, ada baiknya jika kau hubungi beberapa tokoh perselatan golongan putih Mungkin kau dapat menyerap keterangan dari mereka Jangan lupa meminta bantuan mereka jika sewaktu-waktu kau ditimpa marah bahaya Dan kau tak sanggup menghadapinya seorang diri Semua nasihat yang saya perhatikan Setelah menjura tiga kali berturut-turut di hadapan gurunya Lestari tinggalkan pondok itu Ratusan tombak meninggalkan danau jembangan Di satu tempat yang penuh dengan pepohonan rindang Lestari berhenti untuk istirahat Dia duduk di bawah sebatang pohon sambil memikirkan kemana dia harus pergi Dan bagaimana caranya dapat mengetahui siapa pencuri tusuk kunde pertanda jodohnya dengan Wiro Sableng Ingat soal jodoh wajah Sengdara jadi kemarahan Sebelum peristiwa besar penghancuran istana darah beberapa waktu yang lalu Bakal serial Wiro Sableng hancurnya istana darah Gadis itu tak pernah tahu kalau dirinya telah dijodohkan oleh gurunya dengan Wiro Sableng Wiro sendiri agaknya begitu pula ketika secara kebetulan gurunya memberitahu Mengenai urusan perjodohan itu Bagi Lestari dia tak akan menolak hal apapun yang dilakukan gurunya Karena dia percaya bahwa semua itu untuk kebaikan dirinya Namun yang jadi pertanyaan apakah pendekar 212 Wiro Sableng bersedia mematuhi ikatan jodoh yang tak pernah diketahuinya sebelumnya Pemuda itu telah menyelamatkan diri dan kehormatannya dari hulu balang istana darah Hutang nyawa itu tak mungkin akan dibalasnya Pembalasan hanya bisa dilakukan dengan bersedia menjadi istri Wiro, setia dan mengabdi pada suami Tapi apakah dia mencintai pemuda itu? Memandang ke langit Lestari melihat matahari telah tinggi Hari telah bertambah siang Akhirnya Sengdara lanjutkan perjalanan Belum sampai 100 tomat jauhnya murid silat dari Danau Jembangan ini lanjutkan perjalanan Mendadak bau amat busuk menyambar hidungnya Lestari hentikan langkah dan memandang berkeliling Dia dapatkan bau busuk itu datang dari jurusan Tenggara Segera dia melangkah menuju sumber bau itu untuk mengetahui lebih jauh Mula-mula dia melihat burung-burung gagak hitam pemakan bangkai Terbang berputar-putar lalu menukik turun, kemudian terbang kembali ke udara, demikian berulang kali Berjalan 50 langkah lagi Lestari melihat benda yang menjadi sumber bau busuk itu Yakni sesosok tubuh manusia yang terbakar di tanah dalam keadaan busuk dan rusak Lestari tak berani mendekat Dari tempatnya berdiri dia melihat kedua mata mayat itu hanya tinggal merupakan dua lubang besar mengerikan Hidung dan bibirnya, bahkan hampir keseluruhan daging pada wajahnya telah habis berlumbang-lubang digerogoti burung-burung gagak Demikian pula daging di bagian tubuh lainnya yakni dada, perut dan kedua kaki serta tangan Tak dapat Lestari menduga siapa adanya orang yang telah jadi mayat ini Matanya yang tajam dapat melihat dua buah titik lubang pada kening mayat serta darah yang telah keras membeku Mayat busuk yang dijumpai seng darah bukan lain adalah mayat singgar manik yang dibunuh oleh sepasang kobra dewata Karena tak tahan oleh bau busuk yang amat sangat Lestari segera hendak tinggalkan tempat itu Namun matanya masih sempat melihat sepotong kain berwarna hijau Lestari ambil potongan kain ini dan menelitinya Mungkin sekali ini sobekan ujung lengan pakaian Lengan pakaian siapa? Dia memandang pada mayat Mungkin lengan pakaian orang yang membunuh Agaknya telah terjadi perkelahian sebelumnya di tempat itu Tanda-tanda memang menyatakan demikian Mungkin ada gunanya jika ku simpan Membatin Lestari Robekan kain hijau itu lalu dimasukkannya kebalik pakaian merahnya Dia memandang lagi berkeliling Karena tak ada lagi yang bisa ditemukannya di tempat itu Seng darah segera berlalu Sebenarnya tampang pemuda itu cukup gagah Asal kulit mukanya tidak amat pucat dan tubuhnya tidak tinggi Kerempeng macam tiang bambu Jika saja dia bukan putra seorang bekas perwira kerajaan Miscaya mulut-mulut usil di kota Jember akan menggelarinya si jangkung kerempeng Muka mayat atau si pucat kerempeng atau lain sebagainya Namun karena dia putra bekas perwira tinggi kerajaan yang dulu dihormati rakyat Maka tak ada penduduk yang tega memberi gelarecekan itu pada si pemuda Di samping itu pemuda ini juga memiliki ilmu pedang yang hebat Yang dipelajarinya dari ayahnya Sebagai seorang perwira tinggi yang pernah mengabdikan diri selama 25 tahun pada kerajaan Seng ayah memiliki ilmu pedang yang sangat tinggi Hingga semasa jayanya dia mendapat julukan Raja Pedang Kota Raja Meski Seng anak belum mewarisi seluruh kepandaian ayahnya Namun tingkat kepandaiannya cukup mengagumkan Lima orang perwira muda kerajaan yang mengeroyuknya sekaligus belum tentu dapat mengalahkannya dalam perkelahian 25 jurus Kalaupun pemuda itu tidak sampai diberi julukan mengejaik oleh penduduk Namun rata-rata banyak penduduk yang tidak suka padanya Ini disebabkan kesombongannya Dan kesombongan ini berpangkal pada kepandainya memainkan pedang Menurut dia selain ayahnya maka dialah jago pedang kelas 1 di Tanah Jawa Karenanya semua orang harus hormat dan tunduk padanya Harus melakukan apa saja yang dimintanya Hari itu Rongo Bogoseto, demikian nama putra bekas perwira kerajaan itu Berada di rumah makan paling besar di kota Jember Dia duduk di meja besar bersama tiga orang kawan Asyik menyantap hidangan Di luar rumah makan terdapat sebuah tong sampah yang telah dua hari tidak dibersihkan Hingga isinya meluber dan bau busuk menebar serta lalat datang bergerombolan Binatang ini ternyata tidak hanya mencari makanan pada tong sampah itu saja Tetapi juga masuk dalam rumah makan Hingga di atas makanan yang terhidang di meja Sejak tadi Rongo Bogoseto dan kawan-kawannya terganggu dengan adanya puluhan lalat ini Lama-lama pemuda muka pucat ini jadi jengkel Sambil mengomel dia berteriak memanggil pelayan Pelayan diatang dengan cepat dan ketakutan Dengan mata melotot dan mulut tersumpal Makanan Rongo Bogoseto membentak Hingga sebagian makanan dalam mulutnya tersembur Mengenai muka dan pakaian si pelayan Lekas usir lalat-lalat selaka itu T kalau tidak aku tak akan mau membayar makananmu yang jadi kotor Dihinggapinya tentu saja pelayan segera melakukan apa yang diperintahkan si pemuda Dia mempergunakan dua buah serbet sekaligus Mengusir lalat Namun baru saja diusir binatang-binatang ini kembali datang Malah lebih banyak Tolol Coba kau pasang lampu di atas meja ini Lalat takut dengan lampu bentak Rongo Bogoseto seraya mengebrak meja Sebuah lampu minyak lalu dinyalakan Apinya sengaja diperbesar Tetapi lalat yang ada di atas dan sekitar meja terlalu banyak Untuk dapat ditakuti dengan lampu itu Binatang sialan makin salah seorang kawan Rongo Bogoseto Dia pergunakan kedua tangannya menepuki binatang itu Dua kawannya melakukan hal yang sama Banyak lalat yang mati Tapi tangan mereka jadi kotor Sedang jumlah lalat tak banyak berkurang Rongo Bogoseto jadi marah Dia mendengus dan meludah senaknya di lantai rumah makan Sambil memandang berkeliling dengan mat mendelik dia berteriak Kawan-kawan, melihat kalian menepuki binatang celaka itu Aku jadi ingat pada cerita tentang seorang yang mampu membunuh tujuh lalat dengan sekali tepuk Hai, apakah kalian pernah dengar cerita itu ketiga pemuda kawannya itu sama mengatakan pernah? Rongo tersenyum Kami dan semua orang di sini menimpali kawannya yang seorang lagi Sedang pemuda yang ketiga ikut berkata, aku percaya Kau pasti mampu melakukan kehebatan itu Rongo-rongo berdiri dari kursinya Dia memandang dulu berkeliling lalu seret Pemuda ini cabut pedang yang selalu di bawahnya Lihat, kalian lihat semua katanya Jangan ada yang mengedit Gerakannya sangat cepat Kalau kalian mengedit, kalian tak akan sempat menyaksikan kehebatanku Laluut Pedang di tangan kanan Rongo-rongo seto mensuit di udara Sembilan ekor lalat terkaparan di lantai dan di meja Semuanya mati dalam keadaan tubuh belah dua Luar biasa hebat gila Aku hampir tak percaya begitu tiga tawan si pemuda berserus raya berdiri Rongo-rongo seto menyeringai dan lagi-lagi meandang berteliling Memang mau tak mau semua yang ada dalam rumah makan itu Dan menyaksikan apa yang barusan dilakukan si pemuda memuji kagum Dan melihat semua orang mengaguminya bertambah sombonglah Rongo Dia ingin semua orang benar-benar meyakini bahwa dialah jago pedang nomor satu Sesudah ayahnya di Jeber dan seluruh Jawa Maka diakiblatkan pedangnya kembali Lihat lagi-lihat ini lagi tiga kali Rongo-rongo seto berteriak Tiga kali pedangnya menderu Masih belum puas dia susu lagi dengan lima kali gerakan Ketika dia menghentikan gerakannya Tak seekor lalat hidup pun bersisa di atas meja makan itu Tiga kawan Rongo-rongo seto tegak dari kursi masing-masing sambil lewatkan lidah Seorang dari mereka berkata Gila Rongo Kurasa ilmu pedangmu jauh lebih hebat dari ayahmu Cuping hidung Rongo tampak mengembang dan bergerak-gerak oleh pujian itu Sambil duduk kembali ke kursinya Memandang kejurusan itu Seorang darah bertubuh tinggi semampai Berpakaian ringkas merah Berambut hitam buntut kuda tampak memasuki rumah makan Parasnya cantik sekali Jangankan para pemuda itu Lelaki-lelaki tua yang ada di rumah makan itu pun tak segan memandanginya dengan hati kagum Amboi Rongo sandarkan punggungnya ke kursi dan lunjurkan kedua kaki sedang sepasang mesi menyipit Itu bukan bida dari sobatku, katanya Tapi sekuntum bunga mawar merah segar yang menebar harum semerbak Terbang dihembuskan angin untuk menemui kita di sini Tiga kawan Rongo tertawa Sementara Drah yang baru masuk yang bukan lain adalah Lestari mengambil tempat duduk tak jauh dari meja mereka Gadis cantik, jika kau tak keberatan sudilah duduk bersama kami di sini Jangan khawatir, kau tak usah membayar makanan dan minuman Kau boleh makan dan minum sepuas molestari melirik sesaat pada Rongo Bogoseto Dilirik begitu si pemuda merasa mendapat perhatian dan berkata pada ketiga temannya Lihat, dia melirik padaku Ah, tak sangka hari ini aku bakal melihat bunga yang begini cantik Tetapi setelah melirik Lestari tidak pedulikan lagi pemuda bermuka pucat itu Dia melambaikan tangan memanggil pelayan dan memesan makanan Rongo, rupanya gadis itu malu duduk semeja dengan kita Baiknya kau saja yang pergi duduk ke mejanya berkata salah seorang kawan Rongo Putra bekas perwira tinggi itu tersenyum lebar Kau betul sobatku Tentu saja dia malu duduk di sini Kita berempat dia sendiri Kalau sendiri lawan sendiri tentu lain lagi Kata Rongo Pulas Raya berdiri dan melangkah ke meja Lestari Lalu duduk di kursi di hadapan Seng Dara Setelah cengar-cengir sebentar pemuda ini memanggil pelayan Hidangkan makanan lezat dan minuman kelas 1 untuk kami berdua Lekas pelayan itu menjura lalu cepat-cepat masuk ke dalam guna menyiapkan pesanan Darah manis kau datang dari mana dan siapa namamu Rongo Bogoseto bertanya sementara semua orang memperhatikan tanpa berani bicara apa-apa Lestari palingkan wajahnya Sesaat keduanya saling bertatapan Airh, betapa bagusnya kedua matanya Bening tapi berkilat seperti bintang timur Pipinya kemerahan, keningnya licin, hidungnya kecil mancung Bibirnya merah seperti delima merekah kata Rongo dalam hati memuji Namun sesaat kemudian dia merasa terkesima karena pandangan matu Seng Dara seperti menusuk Kau sendiri siapa tiba-tiba lestari balik bertanya Ah, namaku Rongo Bogoseto Sahut Rongo dengan dada agak dibusungkan Dia merasa senang ditanya seperti itu Bagai-nya ini satu pertanda bahwa Seng Dara juga menaruh perhatian terhadapnya Namaku bagus bukan? Dan tampangku gagah Ayahku adalah bekas perwira tinggi kerajaan Jago pedang kelas satu berjuluk Raja Pedang Kota Raja Tapi ada orang yang berpendapat sebenarnya kepandai yang ku memutar balik pedang lebih tinggi dari ayahku Betul, betul salah seorang kawan Rongo berkata sambil tegak dari kursinya Sayang kau terlambat datang kalau kau muncul lebih tadi Tadi pasti kau akan sempat menyaksikan kehebatannya Membelah tubuh sembilan ekor lalat hanya sekali membabatkan pedangnya Ah, dia keliwat memuji Tapi apa yang dikatakan ya memang benar Ujar Rongo Bogoseta senang dan cuping hidungnya kembali tampak mekar Lalu dia berkata, kalau kau suka, dihadapan darah secantikmu ini aku bersedia memperlihatkan kehebatan permainan pedangku Oh begitu tanda tanya ujar Lestari sambil langguk-anggukan kepala Lalu dalam hati dia menambahkan, pemuda ini sombong sekali, mungkin ada yang tidak beres dengan otaknya Menyangka orang kagum padanya Rongo lantas berkata, jadi kau mau melihat kehebatanku dengan metu kepala sendiri silahkan Siapa yang tidak suka melihat tontonan gratis sahut Lestari lalu meneguk minuman yang dihidangkan pelayan Kau akan lihat Kau akan saksikan Rongo Bogoseta tegak dari kursi sambil usap-usap dada Lestari hampir tak melihat kapan tangan pemuda itu bergerak Tau-tau dia merasakan ada sambaran angin di belakang kepalanya Pita kecil yang mengikat rambutnya putus Rambut seng darah yang hitam panjang terlepas dari ikatannya dan tergerai di bahunya Di saat yang sama pedang yang tadi berkelebat kini sudah kembali berada dalam sarungnya Sungguh satu gerakan ilmu pedang yang luar biasa cepatnya Hebat Hebat luar biasa seru tiga kawan Rongo seraya bertepuk-tepuk memuji Meskipun jengkel melihat tingkah kesombongan pemuda bermuka pucat itu Namun sebagai orang yang tahu seluk-beluk ilmu silat Lestari harus mengakui bahwa ilmu pedang si pemuda memang luar biasa Saudari kau belum memberikan pendapatmu mengenai gerakan ilmu pedangku Tadi Rongo berkata dan pandangi wajah Lestari dengan sepasang bola mati meliar Pantas dikagumi jawab Lestari sepolosnya Rongo mendengak ke atas dan tertawa gelap-gelap Tapi katanya kemudian Itu belum seberapa Aku akan lihatkan lagi kehebatan ilmu pedangku Nah, kau duduklah tenang-tenang di kursimu Habis berkata begitu Rongo bogos atau kembali gerakan tangan kanannya kepinggang Sinar putih berkelebat di depan hidung Lestari dari atas ke bawah dan terdengarlah suara tring-tering-tering Tiga kali berturut-turut Ketika Lestari memandang ke bawah ternyata tiga kancing pakaian merahnya telah putus tanggai hingga dadanya yang putih tersingkap lebar Sepasang mata Rongo bogos seto dan juga semua mata lelaki yang ada di situ menyaksikan satu pemandangan yang membuat meti mereka mendelik dan dada bergetar Lestari cepat-cepat tutupkan pakaiannya dan melompat dari kursi sementara Rongo serta kawan-kawannya tertawa gelak-gelak Pemuda keparat kurang ajar bentak Lestari Benar Pemuda kerempeng muka mayat Kau manusia paling kurang ajar yang perlu diberi pelajaran satu suara menyambungi bentakan Lestari tadi dan datang dari arah pintu rumah makan besiurangin meneru keras Meja tergeser takaruan dan kursi bermentalan Kalau Rongo bogos seto tak lekas berkelip pastilah tubuhnya akan kena disambar angin beras tersebut Semua orang yang ada di ruangan itu terkejut Lebih-lebih pemuda putra bekas perwira tinggi kerajaan yang sombong itu Cepat dia berpaling dan memandang ke pintu Di situ tegak seorang pemuda berpakaian serba putih Tampangnya keren sikapnya gagah Bangsat! Siapa kau bentak Rongo? Mukanya yang senantiasa pucat sesaat tampak membiru Siapa aku bukan urusanmu Aku paling tidak suka pada manusia-manusia kurang ajar yang pergunakan kepandayan untuk mempermainkan dan menghina perempuan Angkat kakimu dari sini Bawa kawan-kawanmu ahoi Ada pahlawan pembelah hak-hak perempuan di tempat ini seru salah seorang pemuda kawan Rongo Pemuda lainnya langsung mendamprat Pemuda hinagina Kau bicara keren amat Apa tidak tahu kau tengah berhadapan dengan siapa-siapa kau dan dua kawanmu itu tak lebih dari monyet-monyet Lalu kawanmu yang satu lagi, yang berpakaian mewah dan sesumbar sebagai jago pedang kelas satu di Jawa itu Di mataku tak lebih dari seekor kunyuk yang bertingkah aneh Kalau melihat perempuan cantik tanpa perdutikan keempat pemuda itu yang jadi mendelik dan marah Si pemuda melangkah mendekati Lestari Lestari sendiri yakin sebelumnya pernah melihat pemuda ini tapi tidak ingat mentah di mana dan kapan Lupa si pemuda menegur sambil tersenyum NGGG Bukankah kau panci kenangan? Murid Brahmanalo kepala dari Gunung Raung tanya Lestari Ah, syukur kau masih ingat padaku Kata si pemuda tertawa lega, bakal serial Wiro Sableng berjudul Hancurnya Istana Darah Di situ dikisahkan bagaimana panci kenangan bersama Gunungnya serta Wiro dan Lestari juga tersama Gunungnya menghancurkan Istana Darah Juga diceritakan panci kenangalah yang telah mengembalikan suling perak milik Lestari yang dicuri oleh seorang tokoh silat jahat bernama Tapak Biru Dimaki dan dihina begitu rupa membuat tiga pemuda kawan ronggo sakit hati dan marah bukan main Namun karena mereka tak satu pun memiliki kepandayan silat maka mereka tak berani bergerak Lain halnya dengan ronggo bogos seto Pemuda ini menghardik Bangsat baju putih Urusanmu dengan aku belum selesai Jangan enak-enak bermesraan dengan gadis itu di depanku dengan tersenyum panci kenangan menjawab Oh, rupanya kau masih di situ Kukira sudah minggat bersama kawan-kawanmu keparat Kau belum tahu siapa aku waih, namamu ronggo bogos seto bukan? Kau putra bekas perwira tinggi kerajaan Ayahmu berjuluk Raja Pedang Kota Raja Mul kamu pucat seperti kain kafan, tingkahmu pongah Kau jadi lebih sombong jika melihat gadis cantik seperti kawanku ini Oh jadi gadis itu kawanmu Bagus Di depan kawanmu itu kau akan kuhajar sampai babak balur Seharusnya kau yang layak mendapat hajaran karena tadi telah menghina keji kawanku ini Apa kau kira jika ayahmu bergelar Raja Pedang lalu kau merasa tentunya kau pangeran? Hiahik setan alas amarah ronggo bogos seto meledak Seret Ronggo hunus pedangnya Cincang dia ronggo Tak seorang pun boleh menghinamu salah seorang pemuda berteriak memberi semangat Ronggo luruskan pedangnya di depan hidung Lalu berkata pada panji kenanga Kulihat kau pun membekau pedang Lekas cabut jika tak ingin mampus Percuma panji kenanga memang sudah mengetahui kehebatan ilmu pedang pemuda muka pucat itu Karenanya tidak sungkan-sungkan dia pun segera cabut pedangnya gajah biru Sebuah senjata mustika berwarna biru dan gagangnya terbuat dari gading gajah Ketika melihat badan pedang yang memancarkan sinar biru Diam-diam ronggo bogos seto agak bergeming juga Namun karena dia terlalu yakin akan kepandainya maka dia menyimpan rasa takutnya dan berganti dengan sikap percaya diri yang keterlaluan dan menjadikannya pengah sombongi dia melangkah mendekati panji kenanga Tiba-tiba didahului bentakan keras pedang di tangannya menyambar Demikian sebatnya hingga benda itu kini berubah menjadi sinar putih yang bersiur deras dan bertabur ke arah kepala panji kenanga Yang diserang cepat melompat ke belakang sambil tundukan kepala lalu berkelebat ke kanan sapukan pedang gajah biru Melihat gerakan lawan seperti itu ronggo bogos seto tertawa mengejek Pemuda yang mau jadi pahlawan Keluarkan seluruh kepandainmu Dalam waktu tiga jurus kepalamu akan kublah dua sombongnya balas mengejek panji kenanga Coba kau terima dulu seranganku ini lalu dia susutkan satu tusukan ke tenggorokan lawan Puah Hanya tusukan tipuan Siapa takut seru ronggo Panji kenanga terkesiap Serangan yang dilancarkannya tadi memang hanya merupakan satu tipuan Bagaimana lawan bisa membaca? Ilmu pedang pemuda muka pucat itu benar-benar bukan sembarangan Dari gerakan dan letak tangan musuh dia sudah mengetahui mana serangan sungguhan, mana yang palsu Setelah mementahkan serangan lawan, ronggo menerjang ke muka Pedangnya berkelebat bertubi-tubi Ilmu pedangnya asing dan aneh di mata panji kenanga Untung dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi hingga dapat mengelakkan semua serangan Di sini tampaklah bahwa di satu pihak ronggo bogoseto memiliki ilmu pedang yang jauh lebih tinggi tetapi rendah dalam ilmu meringankan tubuh Sebaliknya panji kenanga memiliki ilmu pedang yang lebih rendah namun tingkat ilmu meringankan tubuhnya jauh melampaui lawan Panji putar pedangnya dengan sebat hingga sinar biru tampak bertabur bergulung-gulung Dia coba menerobos ke depan untuk membuyarkan serangan pedang lawan yang seolah-olah membuntal dirinya Usahanya tak kunjung berhasil walaupun dia sudah mengerahkan seluruh kepandayan Di jurus ke-9 panji kenanga mulai menyadari bahwa sambaran angin pedang lawan sama sekali tidak mengandung tenaga dalam yang berbahaya Nyata ronggo hanya mengandalkan tenaga luar atau tenaga kasar ditambah dengan kecepatan yang memang luar biasa Maka di jurus ke-10 panji ambil keputusan Ketika pedang ronggo-bogo seto membacok laksana kilat ke arah bahu kirinya tepat di pangkal leher Panji kenanga kiblatkan pedang gajah biru menyongsong serangan Terang Dua pedang saling bentrokan mengeluarkan suara nyaring Bunga api memercik Ronggo-bogo seto keluarkan seruan tertahan Meta pedangnya gompal sedang pedang itu sendiri terlepas mental dari genggamannya Menancap di langit-langit rumah makan Dengan wajah yang tambah pucat pemuda ini melompat mundur Matanya membeliak tak percaya memandang pada panji kenanga lalu pada pedangnya yang ada di langit-langit Ketiga kawannya juga sama terkesiap kaget Semua orang yang ada di situ tidak menyangka jago pedang kelas wahid putra raja pedang kota raja dapat dikalahkan oleh seorang lawan muda yang tidak dikenal Muka pucat Kenapa kau diam saja seru panji Jika kau anggap urusan kita belum selesai silahkah ambil pedangmu di atas sana dan teruskan perkelahian mau rasanya ronggo berteriak dan memukul kepalanya sendiri saking marah dan malu Dan yang membuatnya benar-benar terpukul saat itu justru rasa malu dan seperti tak punya muka lagi saat itu Keparat Jika kau benar-benar punya nyali besar jangan lari Tunggu di sini ujar ronggo-bogo seto Lalu pemuda ini putar tubuh diikuti ketiga kawannya Mereka menuju ke pintu Namun satu bayangan merah berkelebat dan menghadang Pangeran sombong Sebelum pergi aku akan balas dulu kekurang ajaranmu tadi Betina sualan Kau mau apa pula bentak ronggo begitu mengetahui yang menghadangnya adalah lestari Mau ku ini sahut lestari Lalu cepat sekali tangan kanannya bergerak menampar muka pemuda itu Bagaimanapun pucatnya wajah ronggo Tetap saja tamparan lestari membekas merah di wajahnya Sudut bibirnya sebelah kiri pecah Jahana makir ronggo Lalu meninju dada lestari Namun pukulannya ini dengan mudah dapat dihilangkan lestari Malah kini kembali tangan gadis itu bergerak ke atas Kali ini menjambak rambut si pemuda lalu menyentakannya keras-keras Tak ampun tubuh ronggo tertarik dan terlempar keluar pintu rumah makan Jatuh tersungkur di tanah Mukanya berkelukuran, lecet dan bercelembong tanah Darah mengucur dari hidungnya Sambil mengerang kesakitan ronggo berdiri dibantu oleh tiga temannya Kedua tangannya terkepal Matanya berkilat-kilat oleh hawa amarah Gadis iblis Kau tunggu pembalasanku mengancam ronggo Bersama tiga temannya dia bergerak pergi Pangeran Pedangmu ketinggalan seru panji kenanga Tapi keempat pemuda itu tak menoleh lagi Dari melangkah kini mereka malah mulai berlari Panji geleng-gelengkan kepala sedang lestari hanya tersenyum Pemuda itu kemudian dekati si gadis Lestari, bagaimana kau sampai berada di jember ini? Apakah gurumu si pemusnah iblis itu ada dalam keadaan baik-baik Lestari mengangguk Sesaat dia sibuk membetulkan pakaiannya Sambil menunggu hidangan ceritakan apa yang membuatmu meninggalkan danau jembangan Panjang kisahnya Tak dapat ku ceritakan padamu di tempat ini sahut lestari Memangnya kenapa sebaiknya kita tinggalkan rumah makan ini Aku yakin pemuda muka pucat itu akan datang bersama seseorang berkepandaian tinggi lalu Apakah kau takut? Tanya panji kenanga pula Jauh dari itu sahut lestari Yang aku khawatirkan adalah kalau-kalau semua yang terjadi di sini Bakal mempersulit urusan atau tugas yang harus ku jalani Hem, tugas urusan apakah itu aku sudah kaptakan? Tak mungkin hal itu ku ceritakan di sini Hai pangeran sedang itu datang kembali seru lestari ketika dia melihat keluar pintu rumah makan PAMJI kenanga memalingkan kepala ke arah pintu Apalah yang dikatakan lestari betul Ronggo Bogoseto bersama tiga kawannya muncul kembali, melangkah cepat ke arah rumah makan Di depan mereka melangkah seorang lelaki berpakaian bagus dan rapi, berbadan tegap Rambutnya yang tersembul di bawah belangkon berwarna memutih Menurut taksiran panji, lelaki ini berusia paling tidak sekitar 60 tahun Dan pasti dia adalah ayah Ronggo, manusia yang bergelar Raja Pedang Kota Raja itu Kelima orang itu sampai di hadapan panji dan lestari Lelaki berpakaian bagus sesaat menatap wajah kedua muda mudi itu lalu melirik ke langit-langit rumah makan di mana dilihatnya menancap sebilah pedang Ayah Ronggo tiba-tiba maju dan buka suara Inilah monyet yang berani membuat keonaran Membuat malu dan menghina kita Ronggo menunjuk tepat-tepat ke arah panji kenanga Panji kenanga memutar duduknya sedikit lalu bertanya Apakah kami berhadapan dengan bekas perwira tinggi berjuluk Raja Pedang Kota Raja tepat Tidak meleset dugaanmu anak muda jawab orang tua berambut putih Dari sikap dan nada bicaranya panji maupun lestari cepat menarik kesimpulan bahwa orang ini pun memiliki sifat sombong walau tidak keterlaluan seperti putranya Panji kenanga tersenyum Dia menoleh pada Ronggo dan berkata, kau sudah membawa ayahmu kemari Mengapa tidak membawa ibumu sekalian merahlah para seronggo-bogo seto Juga wajah seng ayah Keparat makir Ronggo Dengan adanya ayahnya di situ dia mendapat keberanian dan melompat untuk menemdang panji Tapi ayahnya bergerak mencegah dan mendorongnya ke samping Orang muda, apalah yang telah kau lakukan terhadap puteraku merupakan penghinaan Merupakan tindakan kejahatan dan kekerasan Dan kini di hadapanku kau masih berani bicara kurang ajar Apakah kau punya segudang ilmu hingga berani berlaku begitu orang tua Apakah sudah menyelidik hingga menimpakan tuduhan senak perutmu sendiri lestari buka mulut Raja pedang berpaling pada si gadis dan memandangnya sesaat Wajahmu cantik, tapi rupanya kau pun bukan gadis baik-baik panaslah darah lestari Dia mengambil baskom kecil berisi air cuci tangan Kau ayah dan anak coba berkaca dulu dalam air cuci tangan ini Coba kalian lihat apakah kalian juga orang baik-baik mendidih amarah Raja pedang Gadis lancang Penghinaanmu melewati batas secepat kilat orang tua ini layangkan tamparan ke muka si gadis Namun baru setengah jalan sebuah benda keras mementur tangannya hingga tergetar sakit Ternyata Panji telah menepis dan menangkis tamparannya itu Raja pedang kota Raja kaget Tidak disangkanya kalau pemuda itu memiliki kekuatan seperti itu Dengan penasaran kini dia lancarkan satu pukulan ke muka Panji Namun serangannya hanya mengenai tempat kosong karena si pemuda sudah berpindah tempat Di saat ayahnya menampar Panji Ronggo pergunakan kesempatan untuk melompat mengambil pedangnya dari langit-langit rumah makan Dengan senjata ini dia kemudian memburu ke arah lestari Gadis liar Ayo keluarkan pedangmu Jangan kira aku tidak tega mencincang tubuhmu rupanya hajaran kawanku tadi tidak membuatmu kapok Kau ingin aku ganti menghajarmu Memang kalau tidak kuhajar kau sampai babak belur belum puas hatiku Pedang di tangan Ronggo berkelebat Lestari angkat sebuah kursi dan menangkis dengan benda ini Dua kaki kursi putus di babat pedang Sebentar lagi tanganmu titik Ronggo tak sempat teruskan ucapannya karena tiba-tiba kursi yang masih dipegang oleh lestari menusuk ke arah kepalanya Kalau tidak cepat dia mengelak Pasti mukanya akan cedera berat dengan sebat dia putar pedangnya Sinar senjata itu bergulung-gulung menguning lestari Sebelumnya lestari sudah melihat kehebatan ilmu pedang pemuda itu Namun dia juga mengetahui kalau Ronggo tidak memiliki ilmu silat tangan kosong yang tinggi Apalagi ilmu meringankan tubuh atau tenaga dalam Maka lestari memanfaatkan kelemahan lawan dengan bergerak cepat sambil keluarkan jurus-jurus silat andalan yang dipelajarinya dari gurunya si pemusnah iblis Setelah dua jurus menyerang tanpa hasil, Ronggo putar pedangnya lebih sebat Rahangnya menggembung tanda marah Namun kursi di tangan lawan merupakan senjata yang sulit untuk dihadapinya Berkali-kali dia berusaha menghancurkan kursi itu terlebih dulu Setiap kali serangannya tidak membawa hasil Malah di jurus ketujuh tendangan lestari tepat menghantam lengan kanannya Trak! Ronggo menjerit kesakitan Tulang lengannya patah Pedangnya mental jatuh bergerompiangan di lantai Dengan sudut matanya Raja Pedang Kota Raja dapat menyaksikan apa yang terjadi atas diri puteranya tanpa dapat menolong Karena saat itu dia sendiri tengah mengeluarkan seluruh kepandayan menghadapi panji kenanga Orang tua ini memang lihai sekali memainkan pedangnya Senjata yang berat dan besar itu seperti sebuah tongkat tenteng yang dapat digerakannya kemana saja Namun seperti anaknya, dia pun kalah dalam kegesitan dan tenaga dalam Cuma orang tua satu ini memiliki pengalaman luar biasa hingga dalam sepuluh jurus dia dapat mengunci panji kenanga di salah satu sudut rumah makan Panji keluarkan keringan dingin Kalau saja pedang gajah diru di tangannya bukan senjata mustika pasti sudah sejak tadi-tadi dia dapat dicelakai lawan Selama sepuluh jurus lagi panji bertahan mati-matian Kalau tidak kubarengi dengan pukulan, sulit membuyarkan serangan yang mengurung ini kata panji dalam hati Karenanya memasuki jurus ketiga puluh empat pemuda ini keluarkan bentakan garang dan lepaskan satu pukulan tangan kosong dengan tangan kiri Jagotua itu terkejut ketika merasakan ada angin yang menyambar dan membuatnya tergontai Cepat dia sapukan pedang untuk melindungi diri Namun gerakannya ini membuat tubuhnya di sebelah bawah jadi terbuka Justru ke arah bagian tubuh inilah panji membebatkan pedangnya disertai tenaga dalam hingga senjata itu menaburkan sinar biru Selaka seru raja pedang kota raja Buru-buru dia melompat menjauhi serangan lawan Karena khawatir masih akan terkena sambaran ujung pedang panji, orang tua ini babatkan pedangnya ke bawah Terang Dua pedang beradu keras Apa yang diduga bekas perwira tinggi kerajaan itu benar-benar terjadi Pedangnya mental, tangannya terasa kaku seperti kesemutan Kedua matanya melotot Kembali dia menyurut beberapa langkah Wajahnya gelap Seumur hidup baru kali ini dia dipecundangi oleh seorang lawan yang jauh lebih muda darinya Gila, aku betul-betul tak punya muka lagi kata raja pedang dalam hati Ketika dia berpaling ke kiri dilihatnya puteranya terduduk di lantai dengan muka penuh menjut Dikelilingi oleh ketiga kawannya Panji kenangan sarungkan pedang gajah biru kembali Dia menoleh pada lestari Dilihatnya gadis itu memberi isyarat Lalu keduanya melangkah ke pintu Orang, muda tunggu dulu tiba-tiba terdengar seruan raja pedang kota raja memanggil Ada apa tanya Panji? Sebelum pergi harap kalian suka memberitahu nama masing-masing titik Untuk apa kini lestari yang bertanya? Untuk sekedar jadi kenangan, jawab bekas perwira tinggi itu Kalian berdua telah membuka mataku bahwa kesombongan itu hanyalah satu kepalsuan hidup yang bisa membawa bencana bagi diri sendiri Ah, aku yang tua ini benar-benar merasa mendapat pelajaran dari kalian orang-orang muda Mulai saat ini aku tak mau lagi memakai gelar raja pedang kota raja Lalu orang tua itu membungut pedangnya Ketika dia hendak tinggalkan rumah makan putranya yang mengalami patah tangan cepat menghadang seraya berseru Ayah, mereka mematahkan lenganku Kau hendak pergi begitu saja tanpa memberi hukuman pada mereka Kau lah yang patut diberi hukuman bentak seng ayah dan pelak Tamparannya melayang menghantam pipirong gobo go seto Pemuda ini mengeluh kesakitan Tak tahan menanggung malu dia lari lebih dulu meninggalkan tempat itu Tiga kawannya menyusul di belakang Kuda putih polos bernama angin salju itu berlari cepat di kegelapan malam Di atas punggungnya di sebelah depan duduk lestari dan di belakangnya duduk panji kenanga Semula seng darah menolak untuk menunggangi kuda besar itu bersama-sama Tapi akhirnya mau juga Di tepi sebuah telaga mereka berhenti Kita bermalam di sini dan membuat perapian Kau setuju lestari tak menjawab Di samping itu kau bisa memberikan keterangan mengenai urusan dan tugas yang harus kau jalankan itu Setelah berpikir beberapa lamanya akhirnya lestari menyetujui usul panji Sementara angin salju merumput Panji segera mencari kayu untuk perapian Setelah api menyala, keduanya duduk berhadap-hadapan Panji menatap paras gadis di hadapannya itu Paras yang tak pernah dilupakannya sejak perjumpaan pertama dahulu Sebenarnya sudah sejak lama pemuda ini ingin mengunjungi lestari di tempat kediaman gurunya di Danau Jembangan Namun sebelum kesampaian malah bertemu di Jember Lestari Darah itu mengangkat kepalanya Sesaat pandangan mereka saling beradu Kau kedinginan? Duduklah lebih dekat ke perapian cukup hangat di sini Panji sekarang coba ceritakan apa urusanmu itu Jika ada yang bisa ku bantu, pasti akan ku lakukan Lestari memandang nyala api yang lenggang lengguk dipermainkan hembusan angin malam Seseorang telah mencuri senjata mustika milik guru Hal itu terjadi ketika guru tidak di rumah Ini kelalaanku sendiri Guru amat marah Aku tahu sekali hal itu walau dia tidak memperlihatkannya padaku Tak ada hal lain yang bisa ku lakukan selain meninggalkan Danau Jembangan dan mencari senjata mustika itu sampai dapat Sebelum dapat aku tak akan kembali Senjata apakah yang dicuri itu tanya Panji Kenanga Sebuah tusuk kundai Terbuat dari perak pencurinya pasti seorang berkepandaian tinggi Pasti membenarkan Lestari Guru menasiharkan agar aku menghubungi beberapa tokoh silat golongan putih untuk mencari keterangan Sampai saat ini segala sesuatunya masih gelap bagiku jelas yang melakukannya seseorang atau beberapa orang dari golongan hitam Kita akan menyelidikinya bersama-sama Kita ulang Lestari Ya, kau tak suka aku bantu terima kasih Aku berterima kasih sekali Tapi kau tahu Ada puluhan tokoh silat golongan hitam Bagaimana kita bisa menemukan pencurinya Itulah yang harus kita selidiki Lestari Seng darah hanya mengangguk pelahan Dia telah menceritakan hilangnya tusuk kundai sakti itu Namun sama sekali tidak diberitahukannya kalau benda itu adalah pertanda ikatan tali perjodohannya dengan murid Eyang Kunti Kendil yang bernama Wiro Sableng Malam bertambah larut dan dingin Panji Kenanga mengambil sehelai tikar kulit dan selimut tebal dari kantong perbekalan di punggung kudanya Tikar itu lalu dibentangkannya dekat perapian Kau tidurlah di sini Katanya pada Lestari Aku dulu mengantuk Mengantuk atau tidak kau butuh istirahat untuk mencari senjata yang hilang itu Mungkin kita harus mengadakan perjalanan jauh yang menguras tenaga Lestari Menyadari bahwa apa yang Dikatakan Panji itu benar Perlahan-lahan direbahkannya dirinya di atas tikar kulit itu Panji kemudian menyelimutinya Terima kasih Kau baik sekali kata Lestari polos Panji tersenyum Dengan bergelung sehelai kain sarung pemuda ini membaringkan diri di seberang perapian Sesekali dia melirik dan melihat Lestari masih belum memejamkan macu kesunyian malam Kadang-kadang digemeretaki oleh suatu ranting kayu yang berderak dimakan api Ingat peristiwa di istana darah dulu tanda tanya tiba-tiba Panji bertanya Ya kenapa sejak peristiwa itu apa kau pernah bertemu yo Tidak Memangnya kenapa Lestari bertanya lagi Pemuda itu ilmunya tinggi sekali Ingin sekali aku bertemu dengan dia Selain bertukar pengalaman siapa tahu dia berbaik hati mau memberikan sejurus dua ilmu baru yang dipikirkan Lestari saat itu justru bukan ketinggian ilmu Wiro Sableng Melainkan hubungan jodohnya dengan pemuda itu yang ikatannya diatur oleh guru mereka Apakah Wiro mengetahui hal itu Lama kesunyian menggantung Sayup-sayup terdengar riak air telaga terhembus angin Lestari Hmm, aku masih ingin ngobrol Entah kalau kau sudah mau tidur Tubuhku memang agak letih Tapi metu ini masih belum bisa dipicinkan dalam kehidupanmu yang mencapai usia sekarang ini Apakah kau pernah mencintai dan dicintai seseorang tanda tanya Pertanyaan Panji Kenanga ini membuat Lestari terkejut dia sadar wajahnya saat itu pasti menjadi merah Ada-ada saja yang kau tanyakan Kenapa kau bertanya begitu hanya ingin tahu Soal cinta belum terpikir oleh ku titik Lalu soal seseorang yang mencintaimu mana aku tahu Kalau ada yang mencintaiku dia tak pernah bilang begitu Panji tertawa Bagaimana kalau andai kata kau kemudian mengetahui bahwa ada seseorang yang mencintaimu dengan sepenuh hati Aku harus tahu yang jatuh cinta ini lelaki atau nenek-nenek Atau seekor kucing titik Aih malam-malam begini bicara soal cintai siapa orangnya yang mau mencintaiku ada sudah lah Aku tak mau membicarakan hal itu lagi titik kata Lestari Namun diam-diam dia ingin tahu juga siapa orang yang kata Panji ada mencintainya itu Wiro Sableng kau tak ingin tahu siapa orang yang mencintaimu itu Lestari tanya Panji Kalau kau tahu katakanlah orangnya saat ini dekat sekali denganmu Kata Panji pula Tak ada orang lain di sini Ada Kau tak melihat Atau lupa siapa aku Jawab Panji Kenanga Lestari palingkan kepalanya Kedua matanya terbuka lebar dan memandang tak berkedip pada Panji Kenanga Sesaat kemudian terdengar suara tawa darah itu Kau tengah membanyol Panji aku tidak melucu Apa yang ku katakan adalah sebenarnya Aku mencintaimu Lestari merasakah dadanya bergebar Kau bodoh Panji bodoh? Bodoh bagaimana bodoh karena mau mewan mencintaiku Memangnya aku ini apa sih cinta itu terkadang memang aneh Lestari Kata orang cinta bisa membuat buta Lalu bodoh seperti katamu itu Lalu perasaan bahwa dunia ini hanya dia yang punya aih Pengalamanmu tentang cinta rupanya banyak juga seperti katamu Mungkin benar aku ini pemuda bodoh Namun aku tak mau menyembunyikan sesuatu yang aku rasakan sunyi Lestari tak bisa berkata apa-apa lagi Panji juga terdiam Gadis itu akhirnya picinkan kedua matanya Namun dia tidak tidur Mendadak dirasakannya ada hawa panas menghembus wajahnya Ketika kedua matanya dibuka dilihatnya sebuah wajah dekat sekali ke mukanya Wajah Panji Lestari bisik Panji Dengarlah Sambil bicara di belainya rambut gadis itu Aku benar-benar mencintaimu titik lalu kepala si pemuda datang lebih dekat Satu ciuman menyapu kening lestari si gadis merasakan sekujur tubuhnya bergetar Itulah pertama kali tubuhnya dibelai dan parasnya dicium lelaki Panji jangan titik Bisik lestari ketika ciuman kedua melembut jatuh di pipinya Jangan bisik lestari lagi Namun dia tak berusaha menjauhkan wajahnya Ketika bibir pemuda itu menempel di bibirnya Lestari merasakan nafasnya seperti terbang Entah sadar entah tidak kecupan Panji pada bibirnya dibalasnya dengan hangat Menjelang dini hari baru lestari bisa memejamkan matanya dan tidur Panji kenanga masih duduk di sampingnya Memandang dan menjaganya dengan perasaan penuh kasih sayang Ketika di timur kelihatan langit mulai terang Barulah pemuda ini berdiri dan melangkah ke telaga Semalam suntuk dia tidak memicinkan metu barang sekejap pun Namun tubuhnya sama sekali tidak terasa letih Kebahagiaan kasih sayang yang dirasakannya laksana suatu kekuatan dalam dirinya Dia maklum kalau sengdara menyukainya Mungkin juga mengasihinya Walaupun semua itu tidak diucapkan dalam bentuk kata-kata Tak lama setelah Panji mandi di telaga lestari terbangun Dia duduk di samping perapian yang telah padam Kepalanya terasa agak berat Di telaga dilihatnya Panji berkecimpung di air telaga Begitu melihat pemuda ini berdebarlah dada sengdara Serta merta dia ingat apa yang terjadi malam tadi Dia telah dipeluk dan balas memeluk pemuda itu Dia telah dicium dan balas mencium Bagaimana semua itu bisa terjadi? Teringat lestari akan tugas yang masih harus dijalankannya Yaitu menemukan kembali tusuk kundai perak yang telah dicuri orang Benda yang merupakan tanda perjodohannya dengan Wiro Sableng Guru Wiro dan gurunya telah mengadakan pengikatan jodoh bagi mereka Tapi semalam dia telah bercumbu berkasih mesra dengan Panji Kenanga Apakah ini berarti suatu dosa? Apakah ini merupakan satu pengkhianatan terhadap calon suaminya yakni Wiro? Ada rasa dosa dan malu dalam hati gadis ini Lalu apakah ia akan meneruskan perjalanan bersama Panji Kenanga? Bagaimana kalau terulang lagi kejadian malam tadi? Terulang lagi malah mungkin lebih jauh dari itu Lestari merapikan rambut dan pakaiannya Tekadnya sudah bulat dia harus meninggalkan Panji Kenanga dan menempuh jalannya sendiri Tanpa menunggu lebih lama dia segera lari meninggalkan tempat itu Pada saat matahari pagi muncul di ufuk timur maka Lestari telah berada jauh dari Telaga Dia sengaja memasuki rimba belantara karena dia tak mengharapkan agar Panji Kenanga dapat menyusulnya Namun baru saja dia memasuki hutan itu beberapa belas tombak mendadak di belakang terdengar suara bergemeresik di susu satu teriakan keras Randu Wongso Lihat! Darah berbaju merah itulah yang tengah kita cari-cari Lestari terkejut dan cepat ualing ke belakang Kira-kira lima tombak di belakangnya dilihatnya dua orang lelaki Yang seorang bertubuh tinggi langsing tak dikenalnya Sedang orang kedua bukan lain ronggo-bogo seto Pemuda bermuka pucat sombong yang kemarin dihajarnya di rumah makan jember Sadar kalau kedua orang itu mengejarnya dengan maksud yang tidak baik maka Lestari segera melarikan diri Dia berhasil meninggalkan ronggo-bogo seto jauh di belakang Namun si tinggi langsing ternyata memiliki kepandayan lari Karena dalam waktu dekat dia segera dapat mendekati Lestari Kalau mereka berani berbuat sesuatu kubunuh keduanya kata Lestari dalam hati Sengdara tidak mengetahui kalau lelaki bertubuh tinggi langsing yang dibawa ronggo-bogo seto itu adalah seorang berkepandayan tinggi Siapakah adanya orang ini? Mari kita ikuti apa yang dilakukan ronggo setelah dia mendapat hajaran di rumah makan itu Meskipun ayahnya sudah menganggap selesai pertikaian dengan panji kenanga serta Lestari Namun ronggo-bogo seto tak dapat melenyapkan rasa sakit hati dendam kesumatnya terhadap kedua muda-mudi itu Kini dia tak punya muka lagi di seluruh jember Semua orang seperti memandangnya dengan mengejek Sebenarnya di samping sakit hati diam-diam pemuda bermuka pucat sangat tertarik pada kecantikan Lestari Telah banyak dia melihat gadis cantik, namun tak ada yang secantik dan begitu menggiurkan seperti yang satu ini setelah mengobati mukanya yang babak belur Dan tangannya yang patah dengan menunggangi seekor kuda pemuda ini meninggalkan kota menuju ke arah timur Tujuannya adalah sebuah candi tua yang didiami oleh seorang tokoh silat berilmu tinggi Tokoh silat ini bukanlah seorang baik-baik Sering sekali dia mempergunakan kepandainya untuk maksud-maksud jahat apalagi jika seseorang mau memberikan hadiah padanya maka apapun akan dilakukannya Karena itu orang mencapnya sebagai tokoh silat gelolongan hitam Hari telah malam ketika ronggo sampai di candi tua itu Semula dia khawatir kalau orang yang dicarinya tak ada di tempat Tokoh silat itu memang jarang ada di candi tersebut Namun begitu melihat adanya lalampu, maka senanglah hati pemuda ini Di depan candi tua pemuda ini hentikan kuda, begitu turun langsung masuk ke dalam candi Sebagian besar bangunan itu sudah sangat rusak dan kotor Di salah satu sudut terletak sebuah lampu minyak Apanya bergoyang-goyang dipermainkan angin hingga membentuk bayang-bayang yang mengerikan di dinding candi Udara terasa dingin Ronggo memandang berkeliling Orang yang dicarinya tidak nampak Randu titik panggil si pemuda Randu wongso titik Apakah kau ada di sini? Tanda tanya Tak ada jawaban Tetapi telinga ronggo tiba-tiba mendengar suara seseorang Suara perempuan merintih Dia memandang tak berkedip ke sudut kiri lalu melangkah ke arah tumpukan balok-balok tua yang seperti membatas bagian depan candi dengan bagian belakang Ronggo sampai di susunan balok setinggi dada dan menjenguk kebalik susunan balok itu Kedua matanya terpentang lebar ketika apa yang terpampang di depannya Di antara kesuraman sinar lampu minyak Di sana, di lantai candi yang hanya dialasi tikar jerami butut dilihatnya Randu wongso dalam keadaan tanpa pakaian tengah menggagai seorang perempuan Perempuan ini masih muda Parasnya tidak cantik, berkulit agak hitam Tetapi dia memiliki bagian-bagian tubuh yang kencang serta serba besar Sialan rutuk Ronggo-bogo seto Randu serunya kemudian Lekaslah Aku ada urusan amat penting perlu dibicarakan sompret anjing kurap lelaki bernama Randu wongso itu memaki Anak setan Siapa kau yang berani mengganggu kesenanganku? Apa mau ku rengkahkan batok kepalamu hihi titik? Tenang Randu Tenang Aku Ronggo-bogo seto mendengar nama itu kemarahan Randu wongso kontan lenyap Tetapi tentu saja dia tidak mau meninggalkan apa yang tengah dilakukannya saat itu Apalagi dia menjelang akan sampai ke puncak kenikmatannya Sobat muda Apapun urusanmu bisa menunggu Malah kalau kau suka bisa kebagian Eh, apakah kau membawa uang banyak soal uang kau tak usah khawatir Yang penting cepat sedahi pekerjaan dajamu itu Ronggo benar-benar tidak sabaran Yang dikhawatirkannya adalah panji dan lestari jadi terlalu jauh untuk dikejar Sialan Perempuan mana yang digagahinya itu Ronggo melangkah mundar-mandir di bangunan candi yang kecil sempit itu Telinganya terus-menerus menangkap suara rintihan perempuan itu Diseling oleh suara nafas Randu wongso yang memburu Tiba-tiba terdengar suara Randu wongso seperti mengerang Bangsat makir Ronggo Beberapa saat kemudian baru Randu wongso keluar dari balik tumpukan balok Tubuhnya penuh keringat dan dia hanya mengenakan sehelai cawat kumal Kelakuan bejatmu masih belum berubah Randu Perempuan mana puja kali ini yang kau rusak kehormatannya Sudah berapa lama kau peram di tempat ini Sudah berapa kali kau tiduri Randu wongso tertawa gelak-gelak Disekanya keringat yang mengucuri dahinya Yang satu ini lain, Ronggo Dia mau ikut denganku kesini Dan haha, sungguh luar biasa Kau ada minat gila Aku kemari bukan untuk begituan kau akan menyesal sobat Yang satu ini benar-benar lain kentut Kau selalu memberikan sisa padaku Sisa bukan sembelarang sisa Kau tahu, paling lama aku hanya memeram perempuan dua hari Tak lebih Tapi dia titik sudah lima hari berada di sini Sekilas Ronggo melirik kebalik tumpukan balok Perempuan muda itu masih terbaring tanpa pakaian Melihat keadaan tubuhnya yang bagus Memang Ronggo harus mengakui ucapan Randu tadi bahwa yang satu ini lain Hai sobat Jangan memandang terlalu lama Nanti kau tergiut Sekarang katakan apa urusan pentingmu itu Dengan singkat Ronggo Bogosetoh menuturkan apa yang telah dialami di adan ayahnya di Jember Tak lupa dia memperlihatkan bibirnya yang luka akibat tamparan lestari Lalu tangannya yang dibalut Lalu apa hubungan kejadian JPU dengan kedatanganmu kemari bertanya Randu Wongso Kita harus cari kedua orang itu Hajar si pemuda dan seng darah itu urusanku Ronggo tertawa gelap-gelap Nyatanya kau sendiri pun masih memiliki nafsu setan Apakah gadis itu cantik sekali hingga kau ingin mencarinya cantik luar biasa Tak pernah sebelumnya aku melihat gadis secantik itu Ketika pedangku memutuskan kancing-kancing pakaiannya hingga dadanya tersingkap titik Mau mati rasanya aku ketika melihat dadanya Putih dan kencang Hahaha sifat kita tak jauh berbeda sobat Aku suka hal itu ujaran Du Wongso pula Kau tak usah khawatir Kita cari mereka sama-sama Tapi, habis berkata begitu Randu kembangkan telapak tangan kirinya dan mengangsurkannya kepada Ronggo Tanpa banyak bicara Ronggo keluarkan sebuah kantong kecil berisi uang dan berikan pada Randu Wongso Kita pergi sekarang tanya Randu Ronggo mengangguk Aku berpakaian dulu Tunggu di sini Tapi titik heeh, kau benar-benar tidak berhasil terhadap perempuan itu urusanku lebih penting Kita harus cepat, cepat titik cepat Seperti waktu ini dikejar-kejar setan Bersama Randu Wongso kau pasti akan menemukan gadis itu Kau sungguh tak mau Urusan beginian kan tidak lama Ronggo Pemuda itu jadi bimbang Dia melirik lagi kebalik tumpukan balok Memandangi tubuh perempuan yang gempal kencang itu lambat laun terangsang juga Nafsu Ronggo Boggo seto Memang bukan Sabtu hal baru dia melakukan hal seperti itu bersama-sama Randu Wongso Randu yang menculik lalu mereka gagai bergantian Randu tepuk-tepuk bahu pemuda itu Lalu mendorongnya kebalik tumpukan balok Pergilah, aku akan menunggumu sampai selesai titik bisik Randu Wongso Akhirnya sambil melangkah kebalik susunan balok Ronggo tanggalkan pakaiannya Lestari berusaha mempercepat larinya Namun Randu Wongso cepat sekali gerakannya Menyadari bahwa dia tak mungkin lepas jika terus lari Lestari akhirnya berbalik dan menunggu dengan sikap siap menyerang Aha! Akhirnya kami temui juga kau kata Ronggo dengan nafas memburu Sementara Randu Wongso tegak tolak pinggang Memandang tak berkedip pada gadis berbaju merah di hadapannya Apa mau mu sentak lestari? Wah Ronggo! Gadismu ini galak sekali kata Randu Wongso Berengsek! Enak saja kau mengatakan aku gadisnya semprot lestari dengan meti melotot Aih! Melotot marah pun kau malah tambah cantik Ujaran Randu Wongso semakin menggoda Diam-diam dia sudah terpikat pula pada kecantikan gadis ini Dan otak kotornya mulai bekerja Tangannya diulurkan hendak menjamah tubuh lestari Berani kau menyentuh tubuhku Akanku bunuh mengancam lestari seraya Tangan kanannya bergerak ke pinggang di mana tersisip pedangnya Ah! Mati di tanganmu pun aku senang Hahaha! Ujaran Randu Wongso lalu tertawa gelap-gelap Mana pemuda keparat kawanmu itu bertanya Ronggo dengan nada garang Sebentar lagi dia datang kau akan dihajarnya Seperti kemarin kata-kata lestari itu membuat wajah pucat Ronggo-Bogo seto sesaat jadi memerah Gadis cantik, aku dan sobatku ini tidak tega melihat kau melakukan perjalanan seorang diri Jika terjadi apa-apa denganmu ah, kami rasanya tak tega berlepas tangan Kami bersedia menemanimu Bahkan aku mau mendukungmu sampai kemanapun kau pergi manusia edan Mulutmu kotor Kurang ajar dan perat lestari Randu Wongso kembali tertawa gelap-gelap dan kali ini sambil kedip-kedipkan matanya membuat lestari tambah jijik melihatnya Dengan cepat gadis ini putar tubuh Hai, kau mau kemana gadisku cantik seru Randu Wongso Randu sebaiknya cepat kau ringkus dia berkata Ronggo yang menjadi tidak sabaran Meringkus burung molek ini perkara mudah sobatku Lihat, aku akan tangkap pinggangnya Ah, betapa nikmatnya merangkul tubuhnya setelah berkata begitu dengan satu gerakan Randu Wongso berkelebat Begitu cepatnya gerakan orang ini tahu-tahu tangan kirinya sudah meraih pinggang lestari sedang tangan kanan menjamah dadanya Bangsat kurang ajar teriak lestari marah sekali Wut Sinar putih menyambar ke arah lambung Randu Wongso disertai suara bersuit Kaget lelaki ini bukan olah-olah Sambaran angin yang datang sangat berbahaya Mau tak mau segera dia lepaskan pegangannya di pinggang si gadis dan melompat mundur Di hadapannya kini Randu melihat lestari berdiri memegang sebuah seruling terbuat dari perak Benda ini berkilat-kilat tertimpa sinar matahari pagi Randu berpaling pada Ronggo lalu bertanya Sobatku, sebenarnya siapakah si cantik berbaju merah ini? Kulihat gerakan ilmu pedangnya boleh juga siapa dia nanti saja kita bicarakan Aku tak mau kau membuang waktu Lekas tangkap di abaiklah sobatku Rupanya kau sudah tidak sabaran Kembali Randu Wongo bergerak Majulah kalau ingin mampus kata lestari ketika dilihatnya Randu Wongo datang mendekat Sambil tertawa Randu Wongso melangkah menghampiri si gadis Tiba-tiba Randu menyergap ke depan Lestari menghantamkan sulingnya ke arah dada lawan Namun kali ini dia tertipu Serangan Randu Wongso hanya pura-pura saja karena sedetik kemudian dia sudah berpindah kedudukan dan berkelebat ke jurusan lain Lestari tak kalah cepat Dia putar gerakan tangannya dan sulingnya kini justru menusuk ke muka lawan Ketika Randu Wongso berkelit untuk menghindarkan mukanya Lestari lepaskan satu pukulan tangan kosong dengan tangan kiri Eh untuk kedua kalinya Randu Wongso dibuat terkejut Dia benar-benar sadar kini kalau darah berbaju merah yang tadi dianggapnya sepele itu tak bisa dipandang enteng Di balik wajahnya yang jelita di belakang gerakan tubuhnya yang halus gemulai itu tersembunyi satu ilmu sila tinggi Kalau tak segera kuringkus gadis ini bisa berbahaya kata Randu Wongso dalam hati Dengan gerakan bernama pelangi menggelung langit dia menyambar dari samping kiri Gerakannya aneh, perlahan sekali, seperti acuh tak acuh dan sangat mudah untuk balas dihantam Namun Lestari walau tidak banyak pengalaman telah digembleng oleh gurunya si pemusnah iblis secara meyakinkan Dia tegak menunggu dengan waspada Ketika lawan sampai di hadapannya baru dia bersurut dua langkah, betul saja apa yang diduganya Lawan tiba-tiba membuat gerakan susulan Baru serangan Randu bergerak setengah jalan Lestari sudah menyongsong mendahului dengan satu tendangan ke arah ulu hati lawan Tapi serangan ini hanya mengenai tempat kosong karena Randu Wongso berhasil mengelakannya dengan penasaran Lestari lepaskan pukulan tangan kosong dengan mengerahkan tenaga dalamnya Randu Wongso juga tak kalah jengkelnya Dia ingin tahu sampai di mana ketinggian ilmu lawan Serangan Lestari disambutnya dengan pukulan tangan kosong pula Dua larik angin menderu, saling labrak satu sama lain Lestari rasakan tubuhnya bergoyang gontai Serta merta dia lipat gandakan tenaga dalamnya Namun ternyata tenaga dalam lawan jauh lebih tinggi Sekali mendorongkan tangan kanannya ke depan maka Lestari terjajar ke belakang Selagi dia coba mengimbangi diri Randu Wongso menyergap Celaka Seru Lestari dalam hati ketika dilihatnya lawan berhasil merampas suling peratnya Dengan senjata ini Randu Wongso kemudian berusaha menotok pundak senggara Sekali totokan itu mengena maka akan lumpuhlah sekujur tubuh Lestari Masih untung gadis ini cepat mengelap hingga terhindar dari bahaya Ronggo-bogo setu yang sejak tadi menyaksikan perkelahian kedua orang itu dengan berdebar Kini mulai wazwaz apakah Randu Wongso akan mampu menangkap sengdara Sikapnya yang tertawa-tawa cengengesan membuat pemuda ini jadi jengkel Randu Lakukan pekerjaanmu dengan cepat Kau berhasil merampas senjatanya Masakan menangkapnya saja kau membutuhkan waktu begitu lama Aku tahu apa yang aku kerjakan Ronggo Randu Wongso kini berbalik nampak kesal Lalu dia menghadapi Lestari kembali Gadisku cantik, katanya Jika kau mau serahkan diri secara baik-baik Aku berjanji tidak akan mencideraimu Bagaimana tanda tanya Kau tahu pemuda sobatku ini putra orang terpandang Memiliki kekayaan Jika kau ikut dengan dia pasti kau bahagia Baiklah, aku akan menyerah saja Kata Lestari Tapi makan dulu ini Hampir tak terlihat kapan Lestari menggerakkan tangannya Tau-tau lusinan senjata rahasia berbentuk jarum merah meneru ke arah Randu Wongso Wah hebat juga senjatamu ini memuji Randu Wongso Terpaksa aku memakai suling perakmu untuk menghadapi Penyar Randu Wongso sehatkan suling perak milik Lestari yang barusan dirampasnya Tering, tering, tering Semua senjata rahasia berbentuk jarum ini mental dan luruh ke tanah Berdebarlah Lestari ketika melihat kejadian itu Manusia keparat ini tinggi sekali ilmunya Ada rasa takut di hati seng darah kini Dia menghantam dengan kedua tangannya lalu susul dengan tendangan Tapi orang yang diserang lenyap dari hadapannya Gadis cantik Aku di sini Mengapa menyerang tempat kosong Ejek Randu Suaranya datang dari sebelah kanan Cepat Lestari memukul ke arah ini Hai Lagi-lagi kau menyerang tempat kosong Aku ada di sebelah kirimu Kembali suara Randu Wongso terdengar dan sekali ini memang datang dari kiri Setan rutuk Lestari Penasaran gadis ini menghantam ke kiri Justru di saat itu satu totokan tiba-tiba bersarang di punggungnya Lestari mengeluh pendek Tubuhnya tak bisa digerakkan lagi Kaku tegang di tempatnya berdiri Jalan suaranya pun tertutup Randu Wongso melangkah ke hadapan Lestari sambil tertawa gelap-gelap Ronggo-bogo setopun tak kurang gembiranya Dia berputar-putar mengelilingi Lestari Ketika berhenti di depan si gadis enak saja Dia mencuil Dago Lestari dengan tangan kirinya Gadis cantik Akhirnya kau kami ringkus saja Kalau tadi-tadi kau mau menurut secara baik-baik tentu tak begini jadinya Nah sekarang kau harus ikut aku ke Jember Aku akan sediakan rumah bagus dan tempat tidur mewah untukmu Ronggo berpaling pada Randu Tolong naikkan dia ke bahu kiriku Ronggo, tangan kananmu yang patah itu membuatmu sulit Memanggulnya meski di bahu kiri Biar aku yang mendukungnya tidak bisa sentak Ronggo-bogo setop Tentu saja pemuda ini tak percaya pada lelaki itu Kau tak usah cemburu padaku sobat Aku tahu kau ingin bersenang-senang dengan gadis ini Tapi kalau kau jadi tambah celaka sebelum sempat melakukannya apa enak Candi kediamanku lebih dekat dari sini Bagaimana kalau kita bawa ke sana saja? Nanti baru kau pindah ke Jember Buset Gadis secantik ini hendak dibawa ke tempatmu yang kotor buruk itu Jangan ngacorandu gadis ini bukan perempuan sembarangan Jika dia mau menuruti kemauanku aku akan ambil dia jadi istri wakiah Jadi aku tidak akan kebahagian Aku tidak suka mendengar ucapanmu itu Dia milikku sendiri Kau boleh kembali ke Candi dan meneruskan memuaskan nafsmu dengan gadis berkulit hitam manis itu Tapi aturan macam begitu tak ada kita janjikan sebelumnya sobatku Ujaran Duongso pula Sudahlah Kau jangan bicara melantur terus Nanti akan ku tambahkan uang untukmu Kata Ronggo Lalu tanpa bantuan Duongso pemuda ini panggul tubuh lestari di bahu kirinya Baru saja tubuh lestari melintang di bahunya tiba-tiba terdengar satu bentakan Pemuda keparat Turunkan gadis itu Ronggo terkejut Rantu tak kalah kagetnya Seorang pemuda berpakaian putih-putih dari balik semak ke semak Di belakangnya mengikuti seoko kudek putih polos tinggi dan kekar Hmm Ronggo siapa manusia ini bertanya Randuongso tanpa melepaskan pandangannya dari pemuda berkudek putih itu Dia kunyuk yang mengaku sahabat gadisku ini Hebat benar lagaknya Seperti gadis ini miliknya Ayo Randu Menolongku jangan kepalang tangguh Hajar dia sampai mampus Randuongso seorang yang banyak pengalaman Walau jelas pemuda dihadapannya itu tampak sederhana namun dari gerak-geriknya jelas dia membekal ilmu yang tidak rendah Apalagi suara bentakannya tadi begitu keras menggetarkan liang telinga Sebelumnya dia pun telah mendengar cerita Ronggo bahwa pemuda ini memiliki ilmu pedang yang jauh lebih tinggi dari yang dikuasai ayahnya Padahal seng ayah bergelar Raja Pedang Kota Raja Orang muda tegur Randuongso Kulihat tampangmu cukup keren Apa tak sayang kalau wajahmu yang cakep itu menjadi cacat seumur hidup? Lebih baik lekas angkat kaki dari hadapan kami pemuda berkudek putih alias panji kenangah menyeringeti Bagusnya kalian berdua berlutut minta ampun Jika itu kalian lakukan aku bersedia membatalkan niatku untuk menghajar kalian berdua Randuongso tertawa gelak-gelak Tiba-tiba dia hentikan tawanya dan berkata Baiklah Baiklah orang muda Baiklah orang muda Jika itu maupun aku menurut saja Aku akan berlutut di depanmu Lihat Kedua lutut Randuongso menekuk Tubuhnya perlahan-lahan turun ke bawah seperti orang yang memang siap berlutut Namun sesaat sebelum kedua tempurung lututnya menyentuh tanah Didahului oleh bentakan yang menggetarkan seantero belantara Tubuhnya mencelat ke depan Kaki kanannya kirimkan tendangan keras ke dada panji kenangah Murid mendiang berahmana lo kapala itu untungnya telah bersiap sedia Dengan sigap dia berkelit ke samping Tendangan lawan lewat Randu susul dengan pukulan juga tidak berhasil Sebagai balasan panji lepaskan dua jotosan Satu menghantam ke salah satu tempurung lutut Lainnya kesambungan siku tangan kanan Randuongso Serangan balasan itu membuat Randu kaget tapi tak dapat membuatnya jadi kecut Kaki kirinya yang masih menginjak tanah digerakan sedikit Gerakan kaki kirinya yang masih menginjak tanah digerakan sedikit Gerakan kaki ini membuat tubuhnya miring ke belakang dan meluncur ke bawah Sekaligus dia berhasil mengelakan kedua serangan balasan panji kenangah Si pemuda tahu betul bahwa mengelak dengan keras seperti yang dilakukan Randuongso adalah sangat berbahaya Dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar berilmu tinggi Kenyataan ini memberi bukti kepada panji kenangah bahwa Randuongso siapapuri adanya Adalah seorang yang berkepandaian tinggi serta berbahaya Karenanya begitu Randuongso kembali menerjang ke arahnya pemuda ini Segera menyambut dengan pukulan mega putih Sinar putih ke abu-abuan melesat beras Bersiur menghantam ke pertengahan tubuh Randuongso Yang diserang kaget bukan main Dia sama sekali tidak menyangka kalau lawan yang masih muda itu memiliki pukulan sakti begitu rupa Betapapun gesit dan cepatnya dia mengelak membuang diri ke samping kanan Namun tak urung bahu kirinya kena juga disambar oleh sinar pukulan lawan Masih untung kenanya tidak begitu tepat Ini pun sudah cukup membuat Randuongso kesakitan setengah mati Bahu kirinya terasa seperti remuk sampai ke dalam Tampang Randuongso kelam membersih menahan sakit dan juga oleh amarah yang menggelegak Sebagai jago kelas 1 tak pernah dia mengalami hal seperti ini sebelumnya Dihantam lawan hanya dalam beberapa jurus Pemuda bangsat Apa yang kau lakukan terhadapku harus kau bayar dengan nyawa anjingmu Menyumpah Randuongso Tangan kanannya dipentang di depan dada Bibirnya bergetar Mulutnya berkomat kamit dan sepasang matanya memandang ke depan tak berkedip Panji Kenanga kemudian melihat bagaimana tangan kanan lelaki itu mulai dari ujung jari sampai kesiku berubah menjadi hitam Makin hitam dan gelap legam Pukulan mengandung racun jahat Kata Panji dalam hati dan bersiap waspada Tiga perempat tenaga dalamnya segera dialirkan ke tangan kanan Dia menunggu tak berkedip Randuongso berteriak garang Tangan kanannya dipukulkan ke arah Panji Murid Brahmanalo kapala itu serta merta angkat pula tangan kanannya dan menghantam sambuti pukulan lawan Dari tangan kanan Randuongso menyembur menggulung sinar hitam yang menyebarkan bawah mat busuk Dari tangan Panji Kenanga membersih sinar putih ke buah yang segera menghantam dan menyapu sinar hitam pukulan lawan Randuongso yang sadar kalau lawan memiliki tenaga dalam ampuh yang dapat menghancurkan sinar hitamnya Segera gerakan tangan kanan membentuk setengah lingkaran Sinar hitamnya yang hampir musnah dihantam sinar mega putih titik Panji Kenanga menyusup ke bawah dan lolos dari hantaman pukulan lawan Begitu lolos Randuongso secepatnya kembali menghantam dengan tangan kanan Tangan kirinya juga ikut dipukulkan, mendorong pukulan tangan kanan hingga kekuatannya jadi berlipat ganda Serangan ini sama sekali tidak terduga oleh Panji Kenanga Sinar hitam lawan menghantam dada dan menerjang bukannya Aneh, tak terasa apa-apa seolah-olah sinar pukulan itu hanya merupakan sapuan angin belakang Namun begitu rongga hidung Panji Kenanga mencium bau busuk yang terkandung dalam sinar Mendadak sontak sekujir tubuhnya seperti kaku, tak dapat lagi digerakan Bukan itu saja, nafasnya pun menyesat Akhirnya tubuhnya roboh terguling di tanah Celaka Tamatlah riwayatku keluh Panji Kenanga Di dalam pemandangannya yang menjadi kabur dilihatnya ronggo-bogo seto sambil memanggul tubuh lestari melangkah kehadapannya Pemuda ini tertawa mengejek Bangsat Hanya sampai di situ kehebatanmu Masih untung aku tak mau membunuhmu saat ini Tapi belum puas hatiku sebelum melakukan sesuatu terhadapmu ronggo gerakan kaki kanannya Tendangannya menghantar muka Panji Murid Brahmanalo kapala ini merasakan kepalanya seperti meledak Tubuhnya mencelat mental dan dia tak ingat apa-apa lagi Rasakan olahmu kata ronggo-bogo seto seraya meludahi muka Panji Kenanga Ketika dia hendak melangkah pergi randu wongso coba membujuknya kembali Bawa saja gadis itu ke candiku Tadi aku sudah bilang, gadis ini milikku Kau tak bisa mengaturku randu ronggo melangkah pergi Saat itulah dilihatnya kuda putih milik Panji Kenanga Daripada capai-capai jalan kaki atau berlari ke jember sambil memanggul tubuh lestari Bukanlah lebih baik memanfaatkan binatang itu Segera ronggo mendekati kuda ini dan siap naik ke punggungnya Namun baru saja dia mendekat Kuda putih itu tiba-tiba menghentakkan kaki belakangnya Dan tepat mengenai pinggul ronggo hingga pemuda ini terpekek kesakitan Tubuhnya melintir dan jatuh bersama lestari yang dipanggulnya Kuda putih itu sendiri meringki keras lalu lari Binatang keparat maki ronggo sementara randu wongso tertawa membabak dan melangkah ke arah lestari untuk menolong gadis itu Randu, awas! Jangan sentuh gadis itu! Bukan dia tapi aku yang harus kau tolong dulu teriak ronggo bogos Seto ketika dilihatnya randu wongso hendak memegang lengan lestari Mendengar ucapan ronggo itu terpaksa randu membatalkan niatnya menolong lestari Kini dia membantu ronggo berdiri Nasibmu amat sial hari ini, ronggo Kuda pun berani menyerangmu tutup mulutmu tukas ronggo kesal Tangan kanannya yang patah terasa sakit Untung saja balutan kain dan kayu penopang lengan itu cukup kuat Kalau tidak patahan tulang yang berusaha disambungkan itu akan terbuka kembali Dengan susah payah dia mengangkat tubuh lestari Lalu berlutut dan menaikan kembali gadis itu ke bahu kirinya Aku akan ikut kau ke jember randu wonggo mengambil keputusan Aku tak butuh kau lagi randu Kau boleh kembali ke candimu dan meneruskan pekerjaanmu menggeluti tubuh perempuan hitam manis itu Kata ronggo yang tak senang akan maksud randu mengikutinya Sobatku, apakah kau lupa janji yang kau ucapkan? Kau akan memberi tambahan uang karena aku telah bantu meringkus gadis itu Mendengar kata-kata randu itu ronggo jadi jengkel Tahumu hanya uang dan perempuan Eh, apakah ada hal lain yang diperlukan manusia di dunia ini selain uang dan perempuan? Tanda tanya ujar randu pula Ronggo tak menjawab Dia juga tak melarang ketika dilihatnya randu berlari mengikutinya Di lareng bukit itu terdengar suara siulan membawa lagu tak menentu Suara siulan ini akan aneh terasa jika ada orang lain mendengarkan Bukan saja karena lagu serta irama yang disiulukannya tidak menentu Tetapi suara siulan itu sendiri demikian kencangnya hingga mengalahkan deru angin yang bertiup dari barat ke timur Yang bersiul adalah seorang pemuda berpakaian putih dan agak lusuh Dia mengenakan ikat kepala putih dan saat itu sambil bersiul dia berlari cepat menuju puncak bukit Sampai di puncak bukit dia hentikan lari, berdiri sambil memandang berkeliling Rambutnya yang gondrong menjelabahu melambai-lambai di tiup angin Sialan, tak satu bangunan pun kulihat pemuda ini memaki pada dirinya sendiri Di mana sebenarnya letak candi laknat itu tanda tanya pemuda ini menyelidik ke ujung puncak bukit sebelah timur Dengan penasaran sambil garuk-garuk kepala dia kemudian lari ke bagian barat Tetap saja tak satu bangunan pun yang tampak dari tempat itu Dia lantas berpikir-pikir Apakah sebaiknya dia menuruni bukit itu dan langsung menuju Jember Mungkin di situ dia bisa mendapatkan keterangan tentang letak candi tua tempat kediaman Randu Wongso Seorang tokoh silat jahat dan mesum yang sudah lama di carinya Tapi kalau sampai di Jember, jauh-jauh aku tak bisa mendapatkan secuil keterangan pun Berarti aku harus kembali ke sini pemuda ini kembali garuk-garuk kepalanya Padahal keterangan yang ku dapat candi itu terletak di bukit Sialan ini Bagusnya aku menyelidik dulu keputusan yang diambilnya ternyata tidak sia-sia Setelah menyelidik hampir sepenanakan nasi Candi yang dicarinya itu akhirnya ditemuinya di lareng bukit sebelah timur Terletak di balik lindungan pohon-pohon besar Pemuda ini tidak segera memasuki candi Dia memutari bangunan tua itu beberapa kali sambil memasang metu dan telinga Tak ada terdengar suara apa-apa Juga tak kelihatan tanda-tanda ada orang di dalam sana Jangan-jangan bangsat itu tak ada di sini Menduga si pemuda dalam hati Setelah mengelilingi candi itu sekali lagi Dia melangkah ke bagian depan candi dan langsung masuk ke dalam bangunan tua ini Sepi Tapi di sudut candi sebelah sana dilihatnya sebuah lampu minyak menyala Hampir padam karena minyaknya tinggal sedikit Lampu itu Di sisi pemuda Bagainya ini berarti si penghuni candi tua tersebut tak ada di situ Pergi tanpa mematikan lampu Dan perginya pasti sudah lama Paling tidak sejak malam tadi Sialan Candi yang beralaskan tikar jerami butut terbaring sosok tubuh perempuan muda tanpa pakaian Kedua matanya terpejam, tubuhnya tak bergerak, dadanya turun naik sedang wajahnya membayangkan seperti menahan rasa sakit yang amar sangat Sebagai seorang lelaki pemandangan itu mau tak mau membuat darahnya jadi panas juga Apalagi perempuan itu memiliki tubuh yang sekal dengan sepasang payudara yang besar kencang Pada kedua payudara itu tampak tanda-tanda merah seperti bekas gigitan Walaupun terangsang namun rasa kasihan lebih mempengaruhi hati si pemuda Dia turun dari atas balon kayu, melangkah ke sudut ruangan Di sini dilihatnya gulungan pakaian perempuan Dia ambilnya pakaian itu lalu ditutupkannya ke tubuh yang terbaring itu Merasakan ada sesuatu diletakkan di atas sauratnya Perempuan itu buka kedua matanya Metu itu kuyuh sekali Tiba-tiba membesar sesaat Seperti ketakutan Lalu kuyuh kembali Jangan takut Aku tak akan menyakitimu Aku ingin menolong Berkata si pemuda H. House Aku minum Lapat-lapat terdengar suara keluar dari sela bibir perempuan muda itu Air, di mana akan ku dapat air di tempat ini Pemuda itu memandang berkeliling Dilihatnya sebuah kendi Dia ambilnya dan diguncangnya Terdengar suara air di dalam kendi itu Segera pemuda ini berlutut dan menempelkan bibir kendi ke bibir perempuan itu Setelah minum beberapa teguk dengan susah payah wajahnya tampak agak kesegaran Pemuda itu menunggu beberapa ketika lalu berkata Kalau kau bisa berbicara Katakan apa yang terjadi Kau, kau, siapa nama Kuiro Sableng Kau tak usah takut Kalau bukannya orang jahat Atau kawan lelaki yang memperkosa ku tadi malam Siapa yang memperkosa mu? Tanda tanya ada dua orang Ya, dua orang Siapa mereka aku tidak kenal Aku tidak ingat Kau harus ingat Kalau tidak bagaimana aku bisa menolongmu Kepalaku sakit Sekujur badanku sakit Perempuan itu merabah wajahnya Lalu merabah dada dan badannya Kemudian dia mulai terisak menangis Si pemuda yakni murid yang sento gendong menggigit bibir dan garuk-garuk kepala Kau mau minum lagi tanyanya kemudian Yang ditanya mengangguk Wiro memberinya beberapa teguk lagi air kendi yang sejuk itu Siapa namamu? Warsi Dari balik pakaiannya Wiro keluarkan sebutir obat Obat ini diminumkannya pada perempuan itu Lalu katanya Warsi, kau harus bisa mengingat siapa mereka itu Paling tidak keduanya satu sama lain tentu saling memanggil nama Sulit sekali mengingatnya Mereka Tunggu Ku dengar yang datang belakangan itu menyebut satu nama Randu ya Randu Bagus, kau ingat kini Warsi Lalu siapa nama yang satu lagi perempuan itu Pejamkan matu mengingat-ingat Rongo Kembali Memalukan kembali ke rumah Bahwa manusia bernama Randu serta kawannya yang bernama Rongo itu telah menerima pembalasan atas dosa-dosanya Kata Wiro pula Pembalasan Siapa yang akan membalaskan kejahatan terkutuk mereka? Sejak dulu pejabat-pejabat kadipaten tak ada yang turun tangan Manusia bernama Randu itu pasti telah sering melakukan perbuatan keji ini aku sudah bilang Aku akan menolongmu Aku memang sudah lama mencari manusia bernama Randu itu Kalau begitu kau temannya Titik Bukan Justru aku mau menghajarnya Kini menyaksikan penderitaanmu Aku bersumpah untuk menghajar manusia itu sampai mati Sekarang, kalau kau sudah cukup kuat berdirilah Kenakan pakaianmu kembali Kita sama-sama ke parit wangi Wiro lalu tinggalkan tempat itu untuk memberi kesempatan pada Warsi berpakaian Tetapi baru saja dia berada di balik tumpukan balok Mendadak didengarnya satu suara benturan Disusul oleh suara jatuhnya sesosok tubuh ke lantai Pendekar 212 melompat ke balik tumpukan balok Namun terlambat di lantai Dilihatnya tubuh Warsi masih belum berpakaian terkapar Dengan kepala rengkah bedarah perempuan malang ini memutuskan lebih baik mati Daripada hidup menanggung Ibiat telah membenturkan kepalanya sendiri Lari ke dinding candi Wiro tertegun beberapa saat Mayat Warsi ditutupnya dengan tikar jerami Tak ada kesempatan baginya untuk mengurusi jenazah itu Cepat-cepat pendekar ini tinggalkan candi Pendekar 212 Wiro Sableng tak dapat memastikan Berapa jauh dia telah meninggalkan candi Kediaman Randuongso ketika tiba-tiba dia mendengar suara ringkikan kuda Wiro segera lari ke jurusan datangnya suara binatang ini Di tepi sebuah telaga berair jernih tampak seekor kuda putih polos Tegak tak bisa diam dan meringkik terus-menerus Di bagian lain dari telaga kelihatan bekas perapian Murid yang Sinto gendeng ini berpikir-pikir Sebetulnya dia merasa pasti pernah melihat kuda putih itu Tapi di mana dan kuda milik siapa? Tiba-tiba pendekar ini tepuk keningnya Dia ingat binatang itu adalah milik Panji Kenanga Murid Brahmanalo Kapala dari Gunung Raung Bersama pemuda itu dulu dia menghancurkan istana darah Kalau dia tidak salah ingat kuda ini bernama Angin Salju Jika Angin Salju ada di situ pasti Panji Kenanga juga ada di tempat itu Sambil memandang berkeliling Wiro melangkah mendekati Angin Salju Binatang ini masih terus meringkik Ketika didekati dia merundukkan kepala dan mengegeser-geserkan lehernya yang berbulu tebal ke bahu pendekar 212 Tenang sobat Kau tampak gelisah Mana tuanmu kata Wiro sambil mengelus-elus leher Angin Salju Binatang itu memutar-mutarkan ekornya Kedua kakinya diangkat tinggi-tinggi dan kembali dia meringkit Wiro menyelidik lagi berkeliling Tak ada tanda-tanda adanya Panji Kenangan di situ Ini satu hal yang mengherankan Tingkah laku Angin Salju membawa firasat yang tidak enak bagi pendekar itu Dia memandang ke tengah telaga Apakah Panji tenggelam? Sesuatu telah terjadi dengan majikan binatang ini, pikir Wiro Tiba-tiba Angin Salju meringkik keras Lalu berputar dan lari meninggalkan telaga Wiro Sableng segera mengikuti binatang ini Kuda putih itu lari masuk ke dalam hutan Makin dalam dan makin jauh Di satu tempat dia jatuhkan diri, melosoh ke tanah Tetap dekat sesosok tubuh yang menggeletak tak bergerak Sekali lompas saja Wiro sudah berada dekat sosok tubuh itu Ketika ditelitinya terkejutlah pemuda ini Panji Kenangan desisnya Didukungnya pemuda itu dan dipindahkannya ke tempat yang lebih baik Muka Panji Kenangan penuh oleh darah yang hampir mengering Darah itu tampaknya mengucur keluar dari hidung Salah satu pipinya bengkak membiru Mungkin bekas pukulan keras Dari selah bibir membebih cairan hitam Wiro mendekatkan hidungnya ke cairan itu Ada bau aneh Dirabanya tubuh Panji Kenangan Terasa tegang Tapi bukan tegang karena totokan Dia keracunan Ujar Wiro memastikan Apa yang terjadi? Wiro meneliti keadaan sekitar tempat itu Jelas terlihat tanda-tanda perkelahian Setahunya Panji Kenangan memiliki ilmu silat dan kesaktian tinggi Jika dia dapat dikalahkan dan berada dalam keadaan seperti ini Pasti lawannya jauh lebih hebat Bukan mustahil dia dikeroyok Wiro pegang pergelangan tangan kiri Panji Kenangan Masih ada denyutan walaupun sangat perlahan Dengan pengetahuan ilmu pengobatan yang dimilikinya murid sento gendeng itu Segera menotok tubuh Panji Kenangan di beberapa bagian Ada pun racun yang menyerap dalam tubuh pemuda itu harus cepat-cepat dikeluarkan Jika sampai terlambat nyawanya tak akan tertolong lagi Dengan sehelai daun keladi hutan Wiro menampung air telaga Air ini dicampurnya dengan sejenis bubuk obat yang selalu dibawanya di balik pakaian Setelah diaduk, cairan obat itu sedikit demi sedikit dituangkannya ke mulut Panji Kenangan Sesudah menunggu beberapa saat Wiro lantas keluarkan kapak naga Gen I-212 Metu kapak ditempelkannya pada kedua ujung telapak kaki Panji Kenangan Sambil mengalirkan tenaga dalamnya Wiro mengusapi tubuh Panji dengan macu kapak Mulai dari kaki, betis, paha, ke perut, ke dada, lalu tenggorokan Ketika macu kapak menyentuh mulut, dari mulut Panji Kenangan mengalir cairan hitam banyak sekali Wiro menekan perut dan dada pemuda ini Cairan hitam makin banyak keluar Wiro baru berhenti menekan setelah tak ada lagi cairan hitam yang keluar Tak lama kemudian kelihatan kepala Panji Kenangan bergerak Kedua matanya terbuka, tampak kuyu Lama dia memandang ke langit, ke arah cabang-cabang pohon dan dedaunan yang rapat Kemudian matanya beralih memandang Wiro Di dimana aku, sakitnya kepala ini, titik kau titik Siapa kata-kata itu meluncur dari mulut Panji Kenangan Aku sobat lamamu Panji Aku Wiro sableng, menyahuti murid sento gendeng Panji Kenangan menatap pendekar 212 lama sekali Sesaat setelah pandangannya mulai jelas dan jalan pikirannya menjadi jernih Perlahan-lahan pemuda itu anggukan kepala dan kedipkan matanya Ya aku ingat kau Apalah yang terjadi dengan diriku Tanda tanya Panji meraba mukanya lalu memperhatikan tangannya Darah Desisnya kemudian Dia mencoba bangkit Tetapi terbaring kembali Tubuhnya terasa lemas seolah-olah tidak bertulang Penang dan berbaring sajalah Kata Wiro sableng Kau telah melewati saat-saat gawat Bagaimana kau bisa muncul dokter sini Apakah titik apakah aku akan menemui ajal seandainya kau tidak datang Kau pasti menolongku titik Soal nyawa adalah urusan Tuhan Hanya manusia tidak boleh terima nasib begitu saja Harus berusaha Aku tengah mencari sarang mesum manusia dajal bernama Randu Wongso Candinya ku dapati dalam keadaan kosong Ah Kita berurusan dengan manusia yang sama Ujar Panji Kenanga Kini dikumpulkannya seluruh tenaganya Dengan susah payah dia mencoba bangun Wiro membantu dan menyandarkannya ke batang pohon kelapa pendek Wiro titik kau tahu Manusia dajal bernama Randu Wongso itu ikut membantu Rongo Bogoseto menculik Lestari Terkejutlah pendekar 212 Wiro sableng Dadanya bergetar Lestari Darah yang suka berbaju merah itu Yang dulu pernah diselamatkannya dan kini ternyata diculik orang Hampir dua tahun dia tidak pernah bertemu dengan darah jelita itu Dalam kehidupannya Wiro telah menemui banyak sekali gadis-gadis cantik Namun entah mengapa darah yang satu ini begitu menarik perhatiannya Tak pernah bisa pupus dari ingatannya Berkali-kali timbul hasrat dalam hatinya untuk menyambangi Lestari di tempat kediaman gurunya Tetapi hal itu tak pernah dilakukannya karena merasa malu Gila Biasanya dia selalu bersikap berani terhadap setiap gadis atau perempuan yang ditemuinya Hanya pada yang satu ini dia seperti merasa takut Bukan, bukan takut tetapi mati kutu Rasanya dia melakukan apa saja yang dikatakan gadis itu Tak dapat dipungkirinya bahwa dia telah terpikat pada Lestari Diam-diam ada rasa khawatir dalam dirinya akan kehilangan gadis itu Dan kini didengarnya dari panji kenangan gadis itu diculik oleh seseorang Dibantu oleh Randu Wongso, tokoh silat yang terkenal sebagai tokoh cabul bejat Lestari berada dalam keadaan bahaya Jika dia sampai dia apa-apakan hancurlah masa depannya Siapa ronggo-bogo setu itu tanya Wiro Seorang pemuda brengsek, putra bekas perwira tinggi kerajaan yang tinggal di Jember Dia memiliki jelemu pedang yang tinggi tetapi tidak punya dasar ilmu silat yang dapat diandalkan Kau tahu kemana kira-kira Lestari dilarikan? Tak dapat ku pastikan Mungkin ke Jember atau Candi tua di sebuah lereng bukit Aku sudah menyelidik ke Candi itu Kosong Wiro tidak menceritakan pertemuannya dengan warsih yang malang Kalau begitu pasti Lestari dibawa ke Jember Tidak sulit mencari rumah bekas perwira tinggi itu Semua orang di Jember pasti tahu letak rumahnya Kalau begitu aku harus ke sana saat ini juga Hanya, bagaimana dengan kau tanda tanya tak usah pikirkan diriku ujar panji kenangan Yang penting selamatkan gadis itu dari bencana Demi Tuhan aku harus berterus terang padamu Wiro Aku mencintai Lestari Aku tak ingin terjadi apa-apa dengan dirinya Tolong selamatkan dia Jasamu tak akan ku lupakan dunia akhirat aku mencintai Lestari Tiga rangkai kata itu mengiyang lama di kedua telinga Wiro Sableng Dadanya terasa menyesak Jika panji kenangan mencintai Lestari, apakah Lestari juga mencintai pemuda ini? Katamu kau mencintai Lestari, panji Wiro bertanya ingin menegaskan Ya, apakah Lestari juga mencintaimu tanya Wiro lagi? Aku tidak tahu Tak pernah hal itu dikatakannya Tapi aku yakin dia juga menyayangiku Aku bisa melihat dari gerak-geriknya Wiro merasa dadanya makin sesak Dia terduduk di samping panji Untuk sesaat tak bisa berkata apa-apa Pemuda ini tidak tahu kalau aku pun mencintai gadis itu Wiro, tolong Selamatkan Lestari Terdengar suara panji kenangan Jika terjadi apa-apa dengan dirinya Rasanya tak ada gunanya lagi aku hidup di dunia ini Sahabatku panji kenangan Sahut Wiro Suaranya kali ini agak bergetar karena menahan gejolak dalam dadanya Kau benar-benar mencintai gadis itu Maksudku dengan cinta murni Dengan setulus jiwa ragamu Tanda tanya demi dia aku rela menyerahkan jiwa ragaku Wiro Aku bersumpah jika memang itu baru dapat membuatmu percaya Perlahan-lahan Wiro berdiri Lututnya terasa goyah Tak terpikir lagi olehnya saat itu bagaimana panji kenangan dan Lestari bertemu di tempat itu Tak tertanyakan lagi bagaimana panji dan Lestari sampai bentrokan dengan randu wongso dan pemuda bernama ronggo bogoseto itu Pergilah Wiro Kau harus bertindak cepat kata panji kenangan yang tak dapat membaca apa sebenarnya terjadi dalam diri pemuda yang tegak seperti lingolung di hadapannya itu Baik Tentu panji Aku segera pergi Semoga aku tidak terlambat Kau terpaksa ku tinggalkan di sini Hati-hatilah Semua kata-kata itu diucapkan Wiro dengan peraan bergalau Dia ingin menyelamatkan Lestari Bukan karena permintaan yang disampaikan panji kenangan Tetapi karena dia pun ingin melihat gadis itu selamat Karena dia pun mencintai Lestari Tetapi panji kenangan pun mencintai gadis itu Bagaimana kalau kemudian dia pun mengetahui bahwa Lestari mencintai panji? Akan sanggupkah dia menghadapi kenyataan itu? Jika dia mengikuti bisikan setan yang mulai merasuk hatinya Maulah dia saat itu mencelakakan panji kenangan? Mungkin juga membunuhnya Namun sebagai seorang pendekar berjiwa besar pantas kahal itu dilakukannya? Kalaupun dia berhasil mendapatkan Lestari lalu kemudian mengetahui bahwa gadis itu tidak mencintainya Apakah jadinya kelak kehidupan mereka? Wiro Kau melamun seru panji kenangan yang sudah tidak sabaran Ti, tidak Aku segera pergi panji sahut Wiro Lalu segera ditinggalkannya tempat itu Lari secepat yang bisa dilakukannya menuju Jember Seperti yang dikatakan panji kenangan memang tidak sukar bagi Wiro Sableng Untuk mencari gedung kediakan Rongo Bogoseto Sekali bertanya saja dengan mudah dia menemukan gedung itu Terletak tak berapa jauh dari pusat keramaian kota Bagian depan rumah besar yang berhalaman luas ini dibatasi dengan pagar besi berwarna hitam Seluruh halaman ditumbungi rumput dan aneka ragam bunga Di sebelah tengah terlihat sebuah kolam dengan hiasan patung perempuan setengah telanjang memegang dua ekor burung merpati Di samping bangunan besar megah itu terdapat sebuah gedung kecil beratap merah Tepat di depan gedung besar berhenti dua buah kereta Suasana di tempat itu tampak sunyi-sunyi saja Lewat pintu halaman yang tidak dikunci Wiro Sableng masuk ke dalam Ketika dia sampai di dekat dua buah kereta muncullah seorang lelaki tua Bapak, siapakah Raden Rongo ada di rumah tanya Wiro Anak muda, kau siapakah tanda tanya-tanya orang tua itu Nada suaranya tidak menunjukkan kecurigaan Saya sahabat Raden Rongo, sahut Wiro berdusta Ah, kalau begitu kau pergilah ke gedung kecil sebelah sana Itu tempat kediaman Raden Rongo, Wiro tersenyum lalu melangkah tanpa terburu-buru agar tidak menimbulkan kecurigaan Seperti di rumah besar, gedung kecil ini pun tampak sunyi Dia tegak meneliti sesaat Terkadang kesunyian bisa menipu seseorang Matanya yang tajam melihat pintu depan gedung kecil itu tidak dikunci, hanya ditutupkan dan itu pun tidak rapat Lewat celah pintu, ketika Wiro mendekat dia melihat seorang lelaki bertubuh tinggi kurus melangkah mundar-mandir di ruangan depan Sikapnya jelas menunjukkan ketidaksabaran Dan ternyata orang ini memiliki pendengaran tajam Begitu Wiro sampai di langkan gedung, dia memburu ke pintu dan keluar seraya membentak Siapa kau melihat pada pakaian yang terbuat dari jenis mulahan, air muka yang kusam serta sikap yang kasar Wiro segera menduga orang ini bukan penghuni gedung itu, jadi bukan Rongo Bogoseto Tampaknya dia pun bukan penjaga atau pengawar gedung Tetapi mengapa sikapnya begini galak? Atau apakah ini ayah Rongo yang berjuluk Raja Pedang Kota Raja itu? Tak bisa jadi Wiro segera mengatur siasat Murid sento gendeng itu cepat menjura lalu berkata Aku ingin bertemu dengan Rongo Bogoseto HMM Katakan dulu siapa kau aku sahabat lamanya Dia tak ada di rumah Sedang keluar Wiro garu kepalanya Lelaki tua di luar sana bilang Rongo ada di sini Aku datang dari jauh Ada urusan penting Tolong beritakan padanya Tidak mungkin Kata lelaki tinggi kurus yang bukan lain adalah Randu Wongso Kalau kedatanganku tidak diberitahu Aku khawatir dia nanti akan marah Ini menyangkut urusan yang benar-benar penting Ujar Wiro Justru Rongo saat ini sedang ada urusan Tak bisa diganggu oleh siapapun Kalau begitu biarlah aku menunggu sampai urusannya selesai Kata Wiro pula Lalu seperti tak acuh enak saja dia hendak menyelingap masuk ke dalam gedung Eh it, orang muda Jangan bertindak lancang senakmu bentak Randu Wongso Lancang bagaimana tanya Wiro lagi-lagi sambil garu kepala Meski kau mengaku kawan rongo bogus seto Tapi kalau mau menunggu bukan di sini tempatnya Di sana, di luar pagar halaman Ah, di luar sana panas sekali Bagaimana kalau aku menunggu di langkan sini saja kurang ajar Kau berani membantah perintahku titik mau kupuntir kepalamu tanda seru ancam Randu Jangan Jangan sobat Jangan galak begitu Wiro pura-pura ketakutan Randu Wongso menyeringai Kalau tak ingin kupuntir kepalamu lekas pergi baik Tapi dengan siapakah sebenarnya aku yang bodoh ini berhadapan Yang ditanya tertawa lebar dan menjawab sambil berkacak pinggang Apakah kau tak pernah mendengar nama Randu Wongso? Tokoh silat kelas satu yang ditakuti di delapan penjuru Jawa Timur Rah Inilah dia keparat yang ku cari-cari kata Wiro dalam hati Tubuhnya bergetar Jika diturutkannya hawa amarah yang merangsak dirinya saat itu maulah dia menghajar Randu Wongso detik itu juga Namun tujuan utamanya datang ke situ adalah untuk menyelamatkan Lestari Dan kini dia yakin gadis itu pasti berada di gedung kecil itu Berada dalam sekapan ronggo-bogo seto di bawah pengawalan si keparat ini Aduh! Tak ku sangka hari ini aku dapat berhadapan dengan tokoh yang sangat terkenal ini Harap maafkan kalau aku tadi berlaku kurang hormat Kata Wiro lalu menjura sampai beberapa kali Padahal dalam hati dia menyumpah setengah mati Nah, kalau sudah tahu siapa aku, lekas minggat Tunggu di luar pagar sana baik-baik, kata Wiro Sekali lagi dia menjura Tetapi gerakannya kali ini bukan gerakan menghormat sembarangan Sambil merunduk tangan kanannya menyusup ke depan dengan dua jari terpentang lurus Randu Wongso tak sempat keluarkan seruan Urat besar di pangkal lehernya sebelah kanan telah ditotok pemuda yang mengaku sahabat ronggo-bogo seto itu Kontan detik itu juga Randu Wongso tak dapat bergerak lagi, juga tak bisa bersuara Kedua matanya membeliat Seumur hidupnya baru hari itu dia bisa dibokong orang secara berhadap-hadapan Seribu caci maki kutuk serapah menggeru-geru dalam dada lelaki ini Sambil tersenyum dan tepuk-tepuk pipi Randu Wongso, pendekar 212 Wiro Sableng berkata Monyet jangkung, sebetulnya ingin sekali aku mematahkan lehermu saat ini Kejahatanmu sudah lewat takaran Kebejatanmu sudah selangit tembus Tapi biar ku berikan kesempatan beberapa saat lagi bagimu untuk bernafas Dengan ujung jari tangan kanannya yang dialiri tenaga dalam tinggi serta hawa amat panas, Wiro menggura tiga buah angka di kening Randu Wongso 212 Lelaki ini merasa seperti ditoreh dengan besi panas Kalau saja dia tidak ditotok saat itu pastilah dia akan mengeluarkan jerit kesakitan luar biasa Dalam hatinya dia bersumpah, pemuda haram jadah Kelakau bakau ku cincang Lalu ku bakar Randu Sekarang kaulah yang harus menunggu di luar pagar sana Habis berkata begitu enak saja Wiro jambak rambut Randu Wongso dan serat lelaki itu keluar pagar Tubuhmu bau Pakaianmu kumal Kau lebih layak berada di sini Ujar Wiro lalu hempaskan Randu Wongso ke tepi jalan yang panas dan berdebu Kemudian dia segera masuk ke dalam gedung kecil kembali Setelah melewati ruangan depan dan ruangan tengah yang penuh dengan berbagai macam perabotan dan lemari pajangan Wiro sampai di sebuah ruangan di mana berderet beberapa kamar dengan pintu dalam keadaan tertutup Di dalam kamar yang mana lestari disekap Dia melangkah perlahan iahan, memasang telinga serta meta Di hadapan pintu keempat retan sebelah kiri pendekar ini hentikan langkah Dari balik pintu jelas terdengar suara berisik Wiro tempelkan telinganya ke daun pintu Setelah merasa pasti maka sekali tendang pintu yang terbuat dari kayu jati itu hancur berantakan Secepat kilat Wiro melompat masuk ke dalam kamar Apalagi yang diperkirakannya tidak meleset Di atas sebuah tempat tidur besar bekelambu biru muda berseperai putih Serta penuh keharuman tampak seorang pemuda bermuka pucat Yang tangan kanannya dibalut dan hanya mengenakan celana dalam tengah menggeluti Sesosok tubuh perempuan yang saat itu berada dalam keadaan Dan tidak berdaya dan tidak mengenakan pakaian atau penutup apapun Manusia keparat haram jadah teriak Wiro Sableng menggelegar Dia menerjang ke atas tempat tidur Wiro jerit lestari Namun jeritan itu terpendam di tenggorokannya karena sampai saat itu tubuhnya masih tertotok Membuat dia tak bisa bergerak ataupun bersuara Sejak hancurnya pintu kamar kaget ronggo bukan kepalang Apalagi ketika melihat seseorang melompat ke atas tempat tidur Tapi karena merasa berada di rumah sendiri ditambah di luar sana ada randuong So maka dengan marah pemuda ini membentak Bangsat Maling atau pencuri kawaku memang maling yang hendak mencurinya Wambu teriak Wiro Kaki kanannya menyambar ke depan Tepat pada saat ronggo mencoba berdiri Pahanya tepat dihantam tendangan Terdengar suara krak Dibarengi jerit kesakitan dan mentalnya tubuh pemuda bermuka pucat itu Seperti diketahui ronggo Bogoseto meski memiliki ilmu pedang yang tangguh Namun tidak mempunyai dasar ilmu silat yang bisa diandalkan Apalagi saat itu dia diselimuti rasa terkejut hingga sama sekali tak mampu membuat gerakan mengelak Dia terbanting ke lantai Ketakutan setengah mati dia menggulingkan diri ke pintu kamar sambil berteriak Randu! Randu! Tolong tanda seru tak ada jawaban Ronggo Bogoseto berdiri dengan susah payah Baru saja dia setengah membungkuk Satu cengkeraman mencengkam lehernya dari belakang Cekikan itu makin keras, makin keras Ronggo Bogoseto tak dapat bernafas Matanya mendelik, lidahnya menjulur dan ludah membebih keluar dari mulutnya Tiba-tiba dengan sekuat tenaga Wiro hantamkan muka pemuda itu ke dinding kamar Prat! Darah munkrat! Muka Ronggo Bogoseto remuk! Batok kepalanya rengkah! Nyawanya lepas sebelum tubuhnya mencium lantai Wiro tutup tubuh lestari dengan seperai lalu lepaskan totokan di tubuh gadis itu Dia kemudian menghindar ke pintu seraya membelakangi dan berkata Lekas cari dan kenakanan pakaianmu Kita harus segera pergi dari sini Lestari menemukan pakaian merahnya di ujung kaki tempat tidur dan segera mengenakannya Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Wiro tanya Lestari Ingin sekali dia menjatuhkan tubuhnya ke dada pemuda itu Memeluk bahkan menciumnya sebagai pernyataan terima kasih karena telah menyelamatkan diri dan kehormatannya Namun sekejap bayangan wajah Panji Kenangan muncul Maksud si gadis tertahan Nanti saja ku terangkan Kita harus pergi Mari sahut Wiro lalu mendahului menuju keluar Di luar pagar di tepi jalan tampak beberapa orang mengeru meniran Duongso yang terkapar di tanah Orang ini gagu dan lumpuh seseorang berkata Lelaki di sampingnya menyahuti Ku rasa dia bukan lumpuh Tapi ditotok Kalau tak salah dia kawannya ronggo Kalau begitu beritahu pada pemuda itu apa yang terjadi kata yang lain Baru saja mereka ramai-ramai bicara begitu sesosok bayangan putih dan merah berkelebat Empat orang tertelanting Ada yang berseru kaget Ketika memandang ke depan mereka lihat sosok tubuh Randuongso telah dibawa lari oleh seorang lelaki berpakaian putih Di belakangnya mengikuti seorang perempuan berpakaian merah Wiro Sableng membawa Randuongso ke candi tua tempat kediamannya Dimana sosok tubuh warsih masih terkapar tak berfernyawa akibat bunuh diri karena tak sanggup hidup menanggung malu setelah diperkosa oleh manusia bejat itu Wiro, aku ingin membunuh keparat ini sekarang juga Ketika melarikanku ke Jember, sepanjang perjalanan dia berlaku kurang ajar Berkata Lestari begitu Wiro melemparkan tubuh Randuongso ke lantai candi Sabar Lestari Jangan berikan kematian terlalu enak padanya Kita harus mengatur kematian paling bagus hingga dia benar-benar merasakan pembalasan atas segala dosa-dosanya Kau tunggu dulu di sini, kau mau ke mana Wiro menerangkan pertemuannya dengan Panji Kenanga Aku akan bawa pemuda itu kemari Kau bisa merawat luka-lukanya titik Sesaat Wiro melihat wajah Lestari tiba-tiba menjadi merah Namun dia pura-pura tidak tahu malah berkata, dia mencintaimu Lestari Kurasa kau juga sudah tahu Kau harus merawatnya baik-baik hingga cepat sembuh Wiro, ada sesuatu yang perlu ku jelaskan Yaitu mengapa aku mengadakah perjalanan ini Itu bisa kau terangkan jika Panji sudah ada di sini nanti Dia sudah terlalu lama ku tinggalkan Aku khawatir keadaannya akan lebih parah kalau tidak lekas ditolong Lestari hendak bertanya lagi Tapi Wiro sudah berkelebat pergi Heran, bagaimana dia tahu kalau Panji mencintaiku Tanda tanya membati Lestari Apakah dia sudah tahu kalau antara aku dan dia ada ikatan jodoh Tanda tanya Ah bagaimana jadinya ini Gadis itu geleng-gelengkan kepalanya Kemudian pandangannya membentur sosok tubuh Randu Wongso Rahang Lestari menggembung Dia melangkah besar-besar dan duk Tendangannya menghantar muka Randu Wongso hingga terpental ke dinding Hidungnya remuk mengucurkan darah Tiga buah giginya tanggal dan bibirnya pecah Jika diikutinya dendam kesumat sakit hatinya Mau Lestari menggorok leheran Du Wongso saat itu Namun sebelum dia sempat menjadi kesetanan Dan Wiro Sableng telah muncul kembali mendukung tubuh Panji Kenanga Meski menanggung sakit dan masih berceiomotan darah di bagian mukanya Namun melihat Lestari tak kurang suatu apa Pemuda itu tampak lega Sambil duduk bersandar ke dinding dia coba tersenyum dan berkata Syukur kau selamat Lestari Kau maksudku kita harus berterima kasih pada Wiro Lestari tak menjawab Jika saja saat itu tak ada Wiro disitu mungkin dia telah melompat Untuk merangkul tubuh Panji Kenanga dan merawat lukanya Kau ingin menyelesaikan urusan dengan Randu Wongso Wiro bertanya Dia harus mampus di tanganku jawab Lestari Wiro melangkah Dia menggeledah pakaian Randu Wongso Disitu dia menemui beberapa buah kantong kain berisi uang dan juga sebatang suling perak Wiro menimang-nimang benda itu lalu menyerahkannya pada Lestari Ini adalah kali kedua pemuda itu mengembalikan senjata itu kepada si gadis Pertama sewaktu peristiwa penghancuran istana darah Setelah menyerahkan suling perak itu Wiro kemudian lepaskan totokan di tubuh Randu Wongso Begitu totokannya lepas, tubuh Randu Wongso tiba-tiba laksana seekor harimau mencelak dan mengirimkan serangan berupa tendangan maut ke selangkangan Wiro Sableng Pendekar kita memang sudah menduga hal itu Karenanya dia bersikap penuh waspada dan ketika Randu Wongso membuat gerakan yang mengawali serangan Wiro sudah lebih dulu menyingkir Tendangan lelaki itu mengenai tempat kosong Marah dan penasaran serangan mautnya gagal, Randu Wongso kini berpaling pada Lestari Satu di antara kalian layak mampus lebih dahulu geram Randu Wongso Mulutnya komat kamit Tangan kanannya mendadak berubah menjadi hitam Melihat hal ini Wiro cepat melompat ke hadapan Randu Wongso, sekaligus membelakangi Lestari Wiro, awas memperingatkan gadis itu Dia hendak melepaskan pukulan berbahaya Tak usah khawatir, jawab Wiro Manusia dajal ini akan menemui kematian di sarang mesumnya ini kau yang mampus lebih dulu Teriak Randu Wongso lalu pukulkan tangan kanannya ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Sinar hitam menyambar dasyat Wiro cepat tutup jalan pernafasannya Serentak dengan itu tangan kanannya menghantam ke depan Ruangan candi menjadi terang benderang oleh sinar putih menyilaukan yang keluar dari telapak tangan murid yang sinto gelung itu Pukulan sinar matahari seruran Du Wongso kaget sekali Cepat-cepat dia susupkan pukulan sinar hitamnya ke bawah hingga sinar itu kini berbuntal-buntal seperti gurita yang hendak merobek-robek tubuh Wiro Sebelumnya Wiro sudah mendengar kehebatan ilmu Randu Wongso ini Karenanya dia harus menghadapi tidak kepalang tanggung Dengan tangan kiri Wiro lepaskan pukulan pemagar diri sekaligus merupakan serangan ganas yakni pukulan Dewa Topan menggusur gunung Kembali Randu Wongso keluarkan seruan tegang Cepat diakerahkan tenaga dalam Namun tak urung tubuhnya mental keluar candi terseret hawa pukulan yang dilepaskan Wiro Dengan dada berdenyut keras Randu Wongso sesaat tegak untuk mengatur jalan darahnya Jadi kau adalah muridnya nenek busuk sinto gendeng itu hah ujar Randu Wongso Seret Dia cabut sebilah golok yang terbuat dari kuningan dan mengandung racun jahat sekali Mendengar nama gunya disebut secara kurang ajar marahlah Wiro Entah kapan dia bergerak tahu-tahu Randu Wongso telah menerima dua pukulan Satu mendarat di dadanya, satu lagi di ulu hatinya Lelaki mesum ini keluarkan suara seperti mau muntah Yang menyembur dari mulutnya adalah darah kental Tidak perduikan keadaan dirinya yang terluka parah di sebelah dalam Randu Wongso membabat ganas ke arah Wiro Golok besarnya bersiuran Namun dia hanya mampu membuat dua kali gerakan pulang balik Di kali yang ketiga terdengar suara krak Tulang lengan kanannya patah disambar tepi telapak tangan kiri Wiro Golok kuningannya mental, langsung disambar Wiro Senjata ini dilemparkannya ke arah Lestari Seraya berkata Lestari, selesaikan urusanmu dengan manusia terkutuk itu Lestari yang tahu apa maksud ucapan Wiro segera menangkap hulu Golok Lalu secepat kilat melompat ke arah Randu Wongso Golok di tangan kanannya menyambar ke arah leher lelaki itu Keras Lestari terpekik sendiri ketika menyaksikan hasil tabasannya Kepala Randu Wongso menggelinding di lantai candi Darah munkrat dari lehernya yang kutung Tubuhnya terjungkal jatuh Bergerak-gerak beberapa amal lalu diam tak berkutik lagi Malam itu udara dingin sekali Untuk menolak hawa yang membuat tubuh menggigil ini Wiro menyalakan api unggun Saat itu mereka berada di sebuah metu air kecil Di kaki sebuah berukit yang penuh ditumbuhi pohon jati Sebenarnya ingin sekali Lestari menuturkan persoalan yang tengah dihadapinya kepada Wiro Namun dia terpaksa menunggu sampai Panji Kenanga terhidur Lewat tengah malam setelah pemuda itu kelihatan memejamkan mata Lestari lalu duduk mendekati Wiro dan menceritakan tentang hilangnya tusuk kundai perak Tusuk kundai itu bukan hiasan rambut biasa Tapi sebuah senjata mustika Diberikan oleh gurumu pada guruku beberapa tahun yang silam Wiro kaget mendengar keterangan ini Setelah menung sejenak dia pun menanggapi Kalau tak salah, gurumu dulu pernah bilang bahwa dia adalah saudara angkat guruku Yang tidak akan memberikan tusuk kundai itu pada sembarang orang Pasti ada tujuan tertentu Lestari terdiam sejenak Harusku katakan sekarang, dia membatin mengambil keputusan Mungkin kau masih belum tahu Wiro, belum tahu apa bertanya Wiro Tusuk kundai itu diberikan gurumu pada guruku sebagai tanda ikatan jodoh kita Wiro sableng sampai terbangkit dari duduknya mendengar ucapan lestari yang tidak disangka-sangka ini Kau tidak bergurau lestari Seng darah menggeleng Karena itulah guru sangat marah terhadapku Dan aku sudah bertekata akan kembali ke tempat guru sebelum menemukan kembali tusuk kundai itu Perlahan-lahan Wiro duduk kembali di depan api unggun Lama dia termenung Ikatan jodoh itu memang tak pernah ku ketahui Mereka menghubungkan kita secara diam-diam Wiro memandangi wajah lestari Yang dipandang menunduk lalu berpaling ke jurusan lain Justru pandangannya membentur panji kenanga yang tengah teridur Pada dasarnya lestari lebih tertarik pada panji kenanga yang wajahnya memang lebih tampan daripada Wiro Namun mengingat dia telah dijodohkan dengan Wiro Apalagi mengingat Wiro baru saja menyelamatkannya dari perbuatan terkutuk ronggo-bogo seto Maka terpaksa dengan berat hati dipupuskannya segenap rasa terhadap panji kenanga Kini dicobanya untuk menggantikan tempat panji dengan Wiro Sebaliknya setelah mengetahui panji kenanga mencintai lestari dan dari gerak-gerik si gadis Wiro meyakini bahwa lestari lebih menyukai panji kenanga dari dirinya Maka betapapun dia menyayangi gadis ini dia harus melupakan perasaan itu Dan ini merupakan satu hal yang berat Seolah-olah dia tengah menghancurkan dirinya sendiri Kalau lestari bisa lebih berbahagia dengan panji Kenapa aku harus berkeras kepala pikir Wiro coba menghibur diri Itu mungkin lebih baik bagi mereka Tapi urusan jodoh yang diikatkan oleh para guru Ah inilah akibat kalau pihak-pihak berkepentingan tidak diberitahu lebih dulu setelah berpikir dalam-dalam dan setenang Mungkin akhirnya Wiro berkata Lestari, soal ikatan jodoh kita sebaiknya kita tunda dulu untuk dibicarakan Yang penting sekarang adalah mencari tusuk kundai itu Kita bertiga harus mencari seorang kenalan lamaku Aku tak tahu namanya, dia berjunuk si segala tahu Siapa tahu dia bisa memberi keterangan siapa pencuri benda pusaka itu dan di mana bisa ditemukan Orang saktikah dia atau tukang ramal atau dukun tanda tanya-tanya lestari Tak dapat kupastikan Tapi dia punya semacam kepandayan aneh yang dapat melihat kejadian di masa silam Serta apa yang bakal terjadi di masa mendatang Nah, malam sudah larut Kau tidurlah Baik Wiro maupun Lestari tak satu pun dari mereka yang mengetahui kalau sementara mereka bicara tadi sesungguhnya Panji Kenanga hanya pura-pura tidur Segala apa yang dibicarakan kedua orang itu didengar jelas oleh Panji Kenanga Betapa remuk hati pemuda ini sewaktu mengetahui bahwa gadis yang dikasihinya itu ternyata telah dijodohkan dengan Wiro Sableng Dia mengeluh, meratap dalam hati Ingin sekali dia mati saat itu juga Sebaiknya kalian segera saja berangkat tanpa menunggu kesembuhanku Kata Panji Kenanga keesokan harinya Kau akan segera sembuh Panji Kita berangkat sama-sama, jawab Wiro Aku hanya khawatir kalau-kalau tusuk kunde itu semakin jauh dilarikan pencuri Ujar Panji Kenanga Empat hari kemudian kesehatan Panji Kenanga telah pulih kembali Apalagi Wiro membantunya dengan beberapa jenis obat dan aliran tenaga dalam Sebenarnya sejak dia tahu hubungan jodoh antara Lestari dan Wiro Pemuda ini tak ada lagi semangat untuk meneruskan perjalanan bersama-sama Namun untuk pergi begitu saja dirasakannya kurang enak Pada hari kelima mereka memulai perjalanan Panji menolak keras ketika disuruh menunggangi angin salju Dia lebih suka Lestari lah yang menaiki kuda itu Karena Lestari juga menolak akhirnya terpaksa Panji naik ke punggung kudanya Sesuai rencana mereka bergerak ke sekitar kaki Gunung Lamongan Menurut perkiraan di situ kemungkinan bisa menemui si segala tahu Karena sering-sering berhenti, hampir seminggu kemudian baru mereka sampai ditujuan Di sebelah timur Gunung Lamongan terdapat sebuah bukit kapur yang dari jauh kelihatan memutih Wiro, Lestari dan Panji kenengah segera menuju ke bukit kapur ini Hawa sekitar bukit terasa panas Tiba-tiba Wiro memberi isyarat agar berhenti Dia menunjuk ke puncak bukit kapur Di atas sana seseorang berjalan terbungkuk-bungkuk Di tangan kirinya ada sebuah tongkat Dia mengenakan topi lebar dan melenggang senaknya menuju ujung bukit sebelah timur Sesekali terdengar suara berkerontangan Itu dia Pasti dia seru Wiro Girang Ketiga orang ini serta-merta menuju puncak bukit sebelah timur Meskipun orang di atas bukit melangkah bungkuk senaknya Namun cukup memakan waktu lama baru mereka berhasil mengejarnya Bapak Segeya tahu Tunggu Berhenti dulu teriak Wiro Dia sengaja mengerahkan tenaga dalam agar suaranya dapat didengar Namun orang yang berjalan terus saja melangkah sambil kerontangan kaleng buruk berisi batu kerikil di tangan kirinya Terpaksa Wiro dan Lestari mempercepat lari sementara Panji kenengah membedal angin salju Sebelumnya Wiro telah pernah bertemu dengan si segala tahu dan tak heran melihat perangai orang tua ini Orang berjuluk si segala tahu ini berpakaian compang campin dan memakai topi lebar Di kempitnya sebelah kanan ada sebuah buntalan Tampak dia memindahkan tongkat dari tangan kanan ke tangan kiri Kaleng butut kini berada di tangan kanannya dan terus menerus di kerontang-kerontangkannya Kedua matanya buta Tapi dimanapun dia berada Tongkatnya menjadi sepasang metel hingga dia tak pernah nyasar ataupun terperosok Bapak segala tahu Tunggu Seru Wiro kembali Panas-panas begini siapa yang memanggil aku Beraninya mengganggu aku yang tengah menikmati pemandangan indah di puncak bukit Hebat juga orang tua ini mengerut tuh Menikmati pemandangan katanya padahal kedua matanya buta Wiro sampai di hadapan si orang tua Lestari dan Panji kenengah berada di sampingnya Bapak segala tahu Harap manfaatkan kalau aku dan kawan-kawan mengganggu tamasyamu Kami betul-betul membutuhkan pertolongan Ada satu persoalan penting yang harus kami tanyakan Ku harap kau bisa menolong Air panas-panas begini kau membicarakan soal penting Soal apakah tanda tanya Hai tunggu dulu Kalau tak salah ingat 18 bulan lalu kita pernah bertemu Kupingku hafal suaramu berkata si segala tahu Betul sekali Kau belum melupa jawabku Wiro Waktu itu aku ramalkan kau bakal dapat banyak susah Terutama karena sifatmu yang metuk keranjang Tidak boleh melihat jidat licin Tak boleh melihat perempuan cantik Betul Wiro Sableng tertawa Tapi mukanya merah Si segala tahu kerontangkan kalengnya Nah saat ini apakah kau mau mendengar ramalan baru Tentang dirimu tentu saja sahut Wiro Sableng Ulurkan tangan kirimu Wiro lantas ulurkan telapak tangan kirinya Si segala tahu kerontangkan kalengnya Lalu merabah-rabah telapak tangan pemuda itu Ah nyatanya nasibmu kali ini pun masih malang Orang muda malang bagaimana Wiro kepingin tahu Kau tengah menghadapi persoalan pribadi yang pelik Si segala tahu kembali kerontangkan kalengnya Tersoalan pribadi apa maksudmu Pak tanya Wiro berdebar Airh, kau jangan berpura-pura anak muda Kukatakan saja belak-belakan Persoalan pribadi menyangkut ihwal asmara Berubahlah paras pendekar 212 Dia tak berani memandang ke arah lestari Ataupun panci kenanga Si segala tahu melanjutkan Kau mencintai seorang gadis Tapi gadis RTU menyukai orang lain Lalu kau bertekad memperlihatkan pribadi dan jiwa besarmu yang luhur Mengundurkan diri demi kebahagiaan orang yang kau kasehi itu Betul tanda seru Wiro garuk-garuk kepala Apalah yang dikatakan orang tua itu betul Tapi mana berani dia membenarkan Entahlah pak tua Aku tak begitu mengerti persoalan yang kau katakan itu si segala tahu tertawa Kau pandai menyembunyikan rahasia hatimu orang muda Aku menghormati manusia-manusia berjiwa besar sepertimu Relah berkorban untuk kebahagiaan orang lain Nah, sekarang katakan kau hendak tanyakan apa pada Wiro lalu menuturkan peristiwa lenyapnya tusuk kundai perak sebagaimana yang didengarnya dari lestari sementara panci kenanga sudah turun dari punggung angin salju Karena gadis murid si pemusnah iblis itu ada di sini sebaiknya biar dia saja yang menceritakan sekali lagi, biar jelas, katasi segala tahu sambil kerontang-kerontangkan keleng bututnya Tapi sebelumnya apakah kau mau kuramalkan nasib perjalanan hidupmu Kau boleh percaya boleh tidak pada apa yang nanti akan ku katakan Terima kasih bapak segala tahu Jawab lestari menolak secara halus Dia khawatir ramalan orang tua itu akan membuka rahasia pribadinya di hadapan dua pemuda itu Lebih penting kalau aku dapat menerangkan peristiwa lenyapnya tusuk kundai Baik, baik, sekarang terangkan kisah lenyapnya benda itu termasuk perjalananmu sampai kemari Jangan satu hal pun kau lupakan, lestari lalu memberi keterangan Baru setengah bagian mengenai perjalanannya dituturkan si segala tahu memotong dengan kerontangkan kelengnya Cukup, sekarang coba keluarkan carikan kain hijau yang kau temukan dekat mayat busuk pada petang hari pertama Kau meninggalkan danau jembangan, lestari keluarkan secarai kain hijau dari balik pakaiannya dan menyerahkannya pada si segala tahu Sambil meremas-remas robekkan kain hijau itu dengan tangan kirinya orang tua ini mendengak ke langit dan goyangkan kelengnya tiada henti Lama sekali, setelah mukanya keringatan baru dia hentikan kerontangan kalengnya dan berpaling pada lestari Kalian bertiga dengarlah baik-baik Tusuk kundai itu pada mulanya memang dicuri oleh seorang yang punya kelihayan mencuri Katakanlah raja paling tingkat tinggi, mayat yang ditemukan oleh gadis ini itulah mayat si raja maling Jika aku tidak salah hanya ada satu raja maling di rimba perselatan masa ini yakni manusia bernama Singgar Manik Mengapa dia jadi mayat? Bukan mati karena sakit Dia dibunuh orang Singgar Manik bukan seorang berkepandaian rendah Aku merasa pasti dia dihadang oleh lebih dari satu orang yang juga menginginkan tusuk kundai itu Terjadi perkelahian Singgar Manik jadi korban Tusuk kundai dirampas oleh pencuri-pencuri baru Apakah kau tahu siapa orang-orang itu? Tanda tanya-tanya lestari penuh harapan Siapa mereka itu? Hmm, karena kejadian ini di wilayah timur Ditambah bukti cabikan kain hijau Berat dugaan kutusuk kundai itu kini berada di tangan dua bersaudara Nyoka Gandring dan Nyoka Putubayan Siapa mereka ini? Tanya Wiro Dua saudara kembar Keduanya Brahmana sesat Mereka berseragam pakaian hijau, bermuka seperti ular Karena itu mereka diberi julukan sepasang kobra dewata Selain belilmu tinggi juga diketahui gemar mengumpulkan senjata atau benda-benda mustika Terima kasih Keeteranganmu sangat berguna Tanpa petunjukmu tak mungkin kami bisa menemukan kembali kedua senjata itu Ujar Wiro Lestari pun mengucapkan terima kasih berulang kali Bapak segala tahu, berapa kami harus membayarmu satu Tiba-tiba Lestari bertanya Si orang tua tertawa mengekeh Pertanyaanmu lucu sekali Anak gadis Selucu tindakanmu menghadapi kenyataan yang menyangkut dirimu akhir-akhir ini Kau tak perlu menanyakan soal bayaran Jika sepasang kobra dewata dapat kalian tamatkan riwayatnya maka itu adalah lebih dari bayaran Manusia manusia seperti mereka harus dilenyapkan agar dunia yang indah permai ini menjadi tenang tenteram Budi baik dan pertolonganmu tak akan kulupakan Kata Lestari lalu menjura dalam-dalam Si segala tahu angkat bahu, kerontangkan kalengnya lalu tinggalkan tempat itu Kelihatannya dia cuma melangkah biasa Namun sesaat kemudian dia sudah berada jauh di ujung bukit Astaga! Kita tidak menanyakan di mana harus mencari sepasang kobra dewata seru panji kenanga Tak usah khawatir Aku tahu di mana sarang mereka Kita harus segera berangkat ke Banyuwangi Jawabu Wirosa Bleng 12 hari mengadakan perjalanan baru ketiga orang muda itu sampai ke Banyuwangi Kota paling ujung di timur Pulau Jawa Saat itu Banyuwangi tengah menyambut dengan upacara besar-besaran kedatangan Adipati Surabaya Yang berkunjung untuk meresmikan pengangkatan Adipati pembantu di Banyuwangi Adipati Surabaya datang dengan sebuah kapal layar Karenanya suasana di pelabuhan Banyuwangi ramai bukan main Di antara keramaian itu menyelinap lah Wiro, Lestari dan Panji Kenanga Menurut keterangan yang mereka peroleh dari beberapa orang di tengah jalan Sepasang kobra dewata berada di sebuah rumah makan di tengah pantai Rupanya kedua orang ini bermaksud menyambut kedatangan Adipati Surabaya Mungkin bukan sekedar menyambut, tapi sambil mencari mangsa kalau-kalau ada benda berharga yang bisa disikat Meskipun rumah makan itu ramai sekali namun tiga muda-mudi yang masuk segera dapat mengenali dua orang yang mereka cari Dua lelaki berkepala botak, bermuka angker dan mengenakan pakaian hijau duduk di sebuah meja yang agak terpisah di tengah ruangan besar Agaknya para pengunjung yang lain merasa segan atau mungkin takut duduk dekat-dekat meja mereka Nyoka Gandring dan Nyoka Putubayan serta merta melayangkan pandangannya pada darah berbaju merah yang barusan masuk bersama dua pemuda Nyoka Putubayan menyentuh lutut kakaknya seraya berkata perlahan Heh, lihat, gadis cantik berbaju merah itu seperti sengaja menuju ke arah kita Kau kenal dia eh, betul Siapa bida dari ini adanya? Aku bisa setengah mati tergila-gila padanya sahut Nyonya Gandring Begitu sampai di hadapan kedua orang itu Wiro segera menegur Apakah kami berhadapan dengan sepasang kobra dewa tak baik Nyonya Gandring maupun Putubayan saat itu hanya memandang kepada Lestari Tanpa mengalihkan pandangannya Putubayan bertanya, kalian siapa senaknya Nyoka Gandring menimpali Apa kalian datang untuk mengantar gadis jelita ini Wiro tertawa lebar Betul, darah jelita ini memang untuk kalian Tapi ada syaratnya, ah, katakan cepat syaratnya ujar Nyoka Gandring pula Mudah saja yang menyahut panji kenanga Serahkan dulu tusuk kundai parak yang kau curi dari tempat si pemusnah iblis di danau jembangan Tanda seru ah sepasang kobra dewa tak sama-sama terkejut Nyonya Gandring berkata, aku tidak begitu suka membicarakan persoalan itu Aku lebih suka kalian pergi dari sini tapi tinggalkan si cantik ini kawan-kawan titik Katawiro sambil memandang pada Lestari dan panji kenanga dan kedipkan matanya Agaknya terpaksa kita harus meninggalkan gadis ini pada dua manusia botak ini Tapi bagaimana kalau kita minta tebusan nyawa mereka setuju jawab Lestari dan panji kenanga Seng darah segera keluarkan suling perak yang menjadi senjatanya Melihat benda ini Nyoka Putubayan menyeringai Hari ini rejeki kita besar sekali Dapat gadis cantik dan tambahan senjata baru Tanda seru manusia ular jelek Kalian hanya ada satu pilihan membentak wiro Tusuk kundai itu atau nyawa kalian Bangsat kurang ajar teriak Nyoka Putubayan jadi marah Tanpa berdiri dari kursinya dia pukulkan tangan kanannya ke depan Seguluh angin menerpa dasyat Tiga muda mudi itu cepat menyingkir Namun seorang tamu yang duduk jauh di belakang mereka menjadi korban Tubuhnya mencelat dengan kepala kelihatan membiru Kalian memang minta racun teriak murid sentuh gendeng Lalu sekali bergerak dia balikan meja besar di hadapan kedua brahmana sesat itu Serta merta kacau lah rumah makan besar itu Perkelahian tiga lawan dua terjadi Lestari tak mau mundur walau wiro dan panji memperingati Wiro menghadapi Nyoka Gandring sedang panji dan lestari melayani Nyoka Putubayan Orang ramai yang ada di pelabuhan begitu mengetahui perkelahian di rumah makan itu Serta merta datang berlarian untuk menyaksikan dan melupakan penyambutan terhadap Adipati Surabaya Mereka hanya berani menonton dari jauh karena takut akan terkena pukulan-pukulan maut yang saling dilepaskan Semula sepasang kobra dewa tak menganggap remeh tiga muda-mudi itu Dua jurus paling banyak mereka pasti akan merobohkan wiro serta panji dan melumpuhkan lestari Namun dua saudara kembar ini jadi terkejut ketika setelah tujuh jurus tak satu serangan mereka pun yang berhasil Malah tekanan lawan mulai dirasakan dan ini membuat keduanya jadi penasaran Nyoka Putubayan keluarkan jurus-jurus simpanannya lebih dulu Didahului bentakan kerasa menyerbu dengan jurus kobra sakti mengamuk Sejak jurus kedelapan itu hamburan serangannya membuat gerakan lestari dan panji kenanga seperti terbendung Di lain pihak Nyoka Gandring yang berkelahi menghadapi wiro sableng yang mulai terdesak hebat juga sejak tadi-tadi sudah keluarkan jurus-jurus silat andalannya Beberapa kali dia melepaskan pukulan saktinya yang menebar sinar beracun Namun wiro yang sudah mendapat peringatan dari panji kenanga berlaku waspada hingga tak satu serangan lawan pun mampu mencelakainya Melirik ke kiri Nyoka Gandring melihat adiknya mengucurkan darah dari pelipis kiri Tusukan suling lestari telah berhasil menyerempet kepalanya Hatinya jadi was-was Sadar diakini kalau tiga lawan yang mereka hadapi bukan pemuda-pemuda biasa Mereka pasti murid-murid tokoh silat tingkat tinggi Berada dalam was-was begitu membuat Nyonya Gandring menjadi lengah Akibatnya satu jotosan wiro tak sempat dikelipnya Bu Nyoka Gandring terpental dan terguling di atas meja di belakangnya Sambil menahan sakit diakirimkan tendangan untuk mencegah lawan mendekat Tenggorokannya terasa panas tanda-tanda darah yang hendak mengalir keluar Baik Nyoka Gandring maupun Nyoka Putubayan adalah dua tokoh silat Yang hanya mengandalkan kehebatan ilmu silat tangan kosong termasuk tenaga dalam dan pukulan-pukulan sakti Namun setelah habis-habisan menghantam tak satu pun serangan mereka mengenai Malah kini mereka mulai terdesak hebat bahkan kena digebuk Maka keduanya benar-benar jadi marah Selama ini memang tak satu lawan pun dapat bertahan lama menghadapi salah satu dari mereka Apalagi jika turun berdua sekaligus Hari ini mereka ternyata bertemu tembok baja Monyet gondrong makin Nyoka Gandring Jika kau inginkan benda ini ambillah Terdengar seruan Nyoka Gandring Satu sinar perak menyilaukan disertai semburan angin panas berkelebat ke arah Wiro Sableng Tusuk kundai perak mencari maut Wiro sudah tahu kehebatan benda milik gurunya itu cepat menyingkir Dia tak mau menunggu lebih lama Senjata itu hanya bisa dihadapi oleh senjata gurunya yang lain yakni kapak Nagageni 212 Maka Wiro segera keluarkan senjata ini Ketika kapak maut Nagageni 212 dikiblakan ke depan terdengar suara seperti seribu tawon mengamuk Orang banyak yang menonton tambah ketakutan dan tutup kuping mereka Sinar putih menggelombang menyongsong hantaman sinar perak Rumah makan besar itu seperti diguncang gempa Demtuman dasyat meruntuhkan sebagian atap Jeritan maut yang keluar dari mulut Nyoka Gandring lenyap begitu tubuhnya tertimbun runtuhan atap Tangan kanannya yang terbabat putus oleh kapak maut Nagageni 212 mental dan jatuh di atas sebuah meja Tusuk kundai masih tergenggam dalam kutungan tangan itu Wiro segera ambil senjata mustika itu Setelah memperhatikan sejenak dengan perasaan getir benda lambang perjodohannya itu Wiro lalu masukkan kebalik pinggang pakaiannya Nyoka Putubayan seperti gila ketika menyaksikan kematian kakaknya Dia tinggalkan Lestari dan Panji Kenanga Langsung menyerbu Wiro Sableng Namun mengalihkan serangan kepada pendekar 212 justru hanya mempercepat kematiannya Setelah membuat gerakan mengelak dua kali berturut-turut Wiro yang masih memegang kapak Nagageni 212 segera hantamkan senjata itu ke kepala Nyoka Putubayan Tak ada rasa belas kasihan lagi di hati pemuda ini Bagiannya Nyoka Putubayan dan Nyoka Gandring disamping Singgar Manik adalah manusia-manusia penimbul bencana Hingga tali perjodohannya dengan Lestari berantakan begitu saja Kalau tusuk kundai itu tidak mereka curi Tak akan Lestari meninggalkan tempat kediaman burunya Yang akhirnya membawa pertemuan kembali Sengdara dengan Panji Kenanga Nyoka Putubayan aja dengan kepala hampir terbelah Rumah makan itu menjadi gempar Bahkan seluruh pelabuhan jadi geger Di antara keramaian itu Panji berbisik Lestari, aku tak melihat Wiro lagi Kemana lenyapnya gadis itu terkejut dan memandang berkeliling Mungkin dia sudah keluar lebih dulu Kita cari ke tempat penambatan kudatan dasarul Lestari dan Panji Kenanga segera meninggalkan rumah makan Orang banyak menyingkir memberi jalan Di tempat Panji menambatkan angin salju juga tak kelihatan orang yang mereka cari Ada firasat tak enak dalam hati Panji dan dikatakannya terus terang pada Lestari Jangan-jangan Wiro sudah pergi Sengaja meninggalkan kita Panji, ada kertas di leher kudamu Lestari berkata sambil menunjuk pada secari kertas yang digantungkan dengan sehelai benang ke leher angin salju Panji Kenanga segera mengambil kertas itu, memuka lipatannya Ternyata sepucuk surat yang kelihatannya sudah disiapkan Wiro selama sebelumnya Sahabatku Panji dan Lestari Bagaimanapun ikatan jodoh tidak ada arti dan tuahnya dibanding dengan kasih sayang murni yang kalian tanamkan dalam hati masing-masing Kudoakan kalian berbahagia dalam menghadapi masa depan Cinta murni lebih agung dan suci dari ikatan jodoh yang diatur Karenanya tusuk kundai parak terpaksaku bawa untuk kuserahkan kembali pada guruku Selamat tinggal Tuhan akan memberkai kalian Sahabat kalian, Wiro Sableng Panji menoleh dan menyerahkan surat itu pada Lestari Sengdara tak berani menerima surat itu Kedua matanya berkaca-kaca Untuk beberapa lamanya tak satu pun di antara mereka bisa bicara Di pelabuhan kapal layar Adipati Surabaya telah merapat Tapi orang banyak masih saja berkerungun di dalam dan di luar rumah makan Akhirnya Panji memegang lengan Lestari dan berkata Kukira Wiro satu-satunya manusia berjiwa paling besar di dunia ini Mari kita tinggalkan tempat ini Kita harus ke Danau Jembangan menemui gurumu Kita harus menceritakan apa yang telah terjadi Titik Lestari hanya mengangguk perlahan lalu naik ke punggung angin salju Panji duduk di belakangnya Sesaat kemudian keduanya lenyap di tikungan jalan Meninggalkan kepulan debu yang diterjang kaki kuda Selesai Terima kasih telah menonton!